Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya bu ya pagi hari ini? Yang akan kami hadirkan nanti bukan fatwa kami barangkali Harus disampaikan kepada semua yang mendengar dimanapun Bukan fatwa dari Al-Bahjah atau dari Buya Yahya Tapi semata-mata ini kami ambil dari para ulama-ulama terdahulu Kita tidak membuat fatwa baru Kita bukan siapa-siapa Kita hanya menukil fatwa yang sudah disebut oleh para ulama-ulama terdahulu Baik, terima kasih Bu Dan Kang Ozi, tema kita pada hari ini Apa ini Pak Kang Ozi? Kauzan tema kita pada pagi hari ini adalah Hukum bagaimana seorang wanita itu bepergian Karena fenomena sekarang itu banyak dengan Istilahnya Yang sok berani ya Kang Ozi ya Saya itu kan hebat ya Saya itu kan berani, saya tahu jalan Saya akan keluar sendiri, kesana sendiri Itu sendiri Padahal Islam sendiri kan mengatur bagaimana Agama itu benar-benar memuliakan seorang wanita Sehingga apa, sehingga di dalam Islam Ingin bahwasannya seorang wanita itu kemanapun berada Dimanapun dan mau kemanapun Dalam keadaan aman Kang Ozi ya Iya, betul Di rumah pun aman, dalam pepergian pun Dalam keadaan aman selalu gitu Mari kita sama-sama dengarkan Penjelasan dari guru kami Buya Yahya Tentang tema kita pada pagi hari ini Dan kepada beliau Buya Yahya kami Pada silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'd Topik yang akan kita angkat pada pagi ini Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Terintas Begitu saja Di saat Melihat keramaian orang mempersiapkan naik haji Di situ banyak orang berkian Dan tiba-tiba Ada suara masuk ke telinga kami Sebagian orang yang begitu Keras mengatakan bahwa Perempuan berki haji Kalau tidak dengan mahrumnya adalah Tetap haram Tidak sebagai ibadah Di sisi lain Banyak wanita-wanita kita yang begitu mudahnya meninggalkan rumahnya Untuk berpergian di waktu Di perjalanan yang jauh tanpa ditemani mahrum Ada dua kutub ekstrim di sini Yang satu begitu Sempit dalam membatasinya Yang satu ternyata longgar Karena kebodohannya Atau tidak mengerti Sehingga Perlu sekali kami menghadirkan Bagaimana pepergiannya orang yang lagi mau naik haji Kemudian atau yang lainnya Maka Kita akan angkat permasalahan yaitu Pevergiannya seorang wanita Di saat tanpa ditemani oleh mahrum Mahrum dahulu Yang perlu kita ketahui Mahrum adalah orang yang Tidak boleh menikah dengannya Dari bapak Dari kakek Dari anak Dari cucu Paman Itu semuanya adalah mahrum Yang Tidak boleh dinikahi Dan syaratnya mahrum yang menemeninya adalah Mahrum yang berakal Dan Mahrum yang balek Bahkan sebagian mengatakan Yang tidak terbukti kefasekannya Tetapi itu tidak Sebab biarpun laki-laki itu Fasek itu Biasanya masih punya kecemburuan Terhadap Adik perempuannya Tapi memang sebagian mengatakan Kalau seorang Laki-laki fasek Tidak boleh menemani Adik perempuannya Dan mungkin Saat ini bisa saja Diterapkan yang demikian ini Sehingga banyak terjadi Kejadian-kejadian yang aneh Saudara dengan saudara Melakukan perzinaan Semoga Allah menjaga anak kita semuanya Ini hanya karena Lemahnya pendidikan Atau rendahnya Atau Jarangnya Atau kurangnya pendidikan agama Bagi mereka-mereka semuanya Jadi pepergiannya seorang wanita Ini bermacam-macam Yang pertama adalah Barangkali ada beberapa keadaan Yang harus kita jelaskan Yang pertama adalah Wajib Disepakati bolehnya Pempergian seorang wanita Di tempat yang sangat jauh sekalipun Di saat Darurat Yang pertama ini Keadaan yang pertama Adalah Di saat wanita itu berada di satu tempat Yang tidak aman akan kehormatannya Dan agamanya Ya Kehormatan dan agamanya Di kampung yang Na'udzubillah Di situ yang namanya Perzinaan mudah terjadi Pemerkosaan Pokoknya tidak aman Ya Yang dikhawatirkan akan Kehormatannya akan Ternodai Atau agamanya Di negeri yang kafir Darul Harb Maka di saat seperti itu Disepakati oleh para ulama Wanita ini boleh meninggalkan Tempat tersebut Untuk mencari keselamatan Jadi boleh Tanpa ada nunggu mahrum Tidak usah nunggu jemputan Yang penting Cepat meninggalkan tempat tersebut Demi keamanan dirinya sendiri Ini Bayangkan Masya Allah Meninggalkan negeri kafir Negeri Harb Darul Harb Untuk menuju negeri yang lebih aman Tetapi sekarang Sebaliknya hal ini yang terjadi Dari wanita muslimah Dari negeri yang baik-baik Ternyata hanya mencari uang Nanti di negeri yang Tidak ada agama disana Bukan negeri Islam Negeri agama Ini yang perlu harus kita Sampaikan di tempat semacam ini Tentunya Harus kita sambil berdoa Kepada mereka yang sudah terlanjur Pergi ke negeri Negeri Harb Negerinya orang kafir sekali Itu diberi oleh Allah Penjagaan Aman dan sebagainya Dilindungi oleh Allah Ini hanya masalah hukum Yang perlu kita sampaikan Ada pun di saat adanya pelanggaran Bagi kaum muslimin Atau muslimat Maka yang perlu kita panjatkan Terlebih dahulu adalah Doa kepada Allah Semoga Allah memberikan Keinsyafan Kesadaran kepada mereka Dan perlindungan Nah Dan setelah itu Kita memberikan ilmu Ilmunya seperti ini Jika bepergian Kalau bepergian Dan meninggalkan dari tempat Yang tidak baik Menuju tempat yang baik Itu adalah Tempat yang Kafir Tempat negeri kafir Darul Harb Darul Islam Itu adalah diperkenalkan Biarpun tanpa ditemani oleh Siap mahrum Termasuk Meninggalkan dari tempat Yang na'udhuwillah Disitu adalah Yang namanya Perzinaan Kehormatan wanita Sudah tidak ada Sehingga Ada kan Sebagian tempat Na'udhuwillah ada Biarpun di negeri Seperti apapun Ada satu kampung Yang semacam itu Kalau memang Benar-benar semacam itu Perzinaan Sudah tidak menjadi Tidak dianggap Sebagai sesuatu Yang memalukan Maka hijrah Dari tempat itu boleh Demi keamanan dirinya Itu yang pertama Dan ini disepakati oleh Para ulama dalam hal-hal Yang semacam itu Kemudian ada lagi Keadaan yang kedua Adalah Memperdukinya seorang wanita Untuk melaksanakan Ibadah haji yang wajib Ibadah haji yang wajib Artinya ibadah haji yang pertama Atau ibadah haji yang dinadarkannya Sebab haji itu ada dua ya Karena dinadarkan Atau karena ibadah haji yang pertama Bagi seorang Seorang yang sudah mampu Seorang Lagi seorang muslim dan muslimah Nah kalau Beberkiannya Itu adalah untuk Melaksanakan haji yang wajib Termasuk umroh yang wajib Maka Jumhur ulama Jumhur ulama Mengatakan Tetap harus ada Mahromnya Barangkali ini fatwa yang Tidak melihat fatwa yang lain ini Yang dimunculkan Sebagai orang yang meragukan Sebagai ibu yang mau Beberkian haji Tiba-tiba Menjadi gundah hatinya Ragu Karena mendengar fatwa yang satu ini Padahal ada pendapat yang lainnya Ini Maka mengatakan bahwa Tidak diperkenankan Seorang wanita Untuk melaksanakan haji Sekalipun Biarpun itu haji wajib Jika tidak dibarengi Dengan mahrum Tidak beserta anaknya Atau suami Suami itu adalah Biarpun bukan mahrum Akan tetapi Dalam riwayat Disebutkan Di situ diartikan Para ulama Suami juga termasuk Karena suami Intinya orang yang menjaga Kehormatannya Dari keluarganya Yang mahrum Suami termasuk yang menjaga Kehormatan Itu tidak diperkenankan Menurut jumhur ulama Termasuk di dalamnya Adalah madhabnya Imam Abu Hanifatul Dan Imam Ahmad bin Hanbal Dalam riwayat juga Imam Malik juga Yang seperti itu Kemudian ini adalah Ciciaat untuk Melaksanakan ibadah Haji atau Pembergian yang Yang pertama Haji yang wajib Atau Haji yang dinadarkan Dia sudah terlanjur Nadar ya Kemudian Menurut Madhab kita Imam Ash-Syafi'i Radiyallahu anhu Pembergian haji Dan umroh yang wajib Saja ya Atau sesuatu yang wajib Hukumnya Asalkan wajib Di situ memang ada Apakah wajib Yang lainnya dimasukkan Dalam bab ini Ternyata para ulama Dalam madhab Imam Ash-Syafi'i Memasukkan wajiban Kewajiban yang lain Intinya Pembergian wajib Boleh tanpa mahrum Tapi Ada dua syarat Yang pertama adalah Biarpun tidak dengan mahrum Tapi dengan nisa Wanita-wanita yang bisa Dipercaya Wanita-wanita yang bisa Dipercaya Urusan agamanya Ini Rombongan Rombongan Wanita yang bisa dipercaya Dalam urusan agamanya Ini rombongannya Rombongan wanita Wanita bukan wanita Fasek Kalau wanita Pezina semuanya Tidak boleh berkumpul Dengan mereka Akan tetapi Wanita yang memang Tidak terbukti Dia itu melakukan Dosa-dosa Gede Bukan yang biasa Melakukan kemaksiatan Secara terang-terangan Itu Boleh melaksanakan Ibah Daji Dan ini Yang memudahkan ya Madhab Ash-Syafi'i Pendapat ini Yang memudahkan Dan Sehingga Wanita haji Di Indonesia ini Insya Allah Orang haji Tidak ada ya Ya orang haji Memang ada yang Fasek kan Akan tetapi Di antara Suatu rombongan pesawat Atau rombongan Tentu ada wanita-wanita Yang bisa dipercaya Yang didamping oleh suaminya Yang juga jujur Dan benar ya Itu jadi Ini sangat memudahkan Pendapat ini Dan ini adalah Pendapat yang dikukuhkan Oleh madhab Imam Syafi'i Dan juga madhab Imam Malik Ada sebagian madhab Malik Memfatwakan yang ini Ini Jadi tidak disaratkan Tapi Syaratnya harus Dengan wanita tikot Wanita banyak Dan kedua adalah Aman di dalam perjalanan Tentunya Artinya aman di dalam perjalanan Tidak bakal terdanggu Oleh sesuatu Hanya gara-gara Tidak adalah lelakinya Baik Ini adalah Masalah pepergian Untuk melaksanakan Ibadah haji Kemudian Untuk pepergian yang lainnya Selain melaksanakan Ibadah haji Tentunya Pekerian-pepergian Yang sifatnya mubah Atau sunnah Umroh tambahan Haji tambahan Kalau itu Itu sudah disepakati Tidak diperkenankan oleh Para ulama Semuanya Melakukan Hal-hal yang Tidak wajib itu Itu hukumnya adalah haram Nah ini yang perlu kami Kami tegaskan Sebelum kami Menyentuh kepada dalilnya Para ulama Memang sebetulnya Tidak perlu berdalil Karena dalil itu Kerjaan para ulama Tapi untuk menguatkan Untuk memberikan Ketenangan batin kita Ini yang Karena saat ini Banyak fitnah Orang berdalil Berdalil Maka nanti kita akan Hadikir dalil Itu globalnya Semacam itu Jika bepergian Untuk yang sunnah Maka Bepergian Mohon maaf Tadi sebelum kita batasi Bepergian sejauh mana ya Nanti insya Allah Kita jelaskan Bepergian yang jauh Yang melebihi Daripada Jarak yang bisa dikosor 84 kiri Jadi lebih dari itu Termasuk haji Tadi kita bahas Jadi kalau Bepergiannya seorang wanita Selain daripada tadi Dua Berarti Ada dua Yang ketiga ya ini ya Jadi yang ketiga Bepergiannya seorang wanita Ada dua macam Tempat yang pendek Dekat Sama tempat yang Jauh Tempat yang pendek itu adalah Dekat itu adalah Di saat Tidak melampaui Masa Fatul Qasri Jarak yang Boleh dikosor Sebelum 80 km Sebelum 80 km Ada pun Perjalanan yang panjang adalah Lebih dari 84 km 84 km Nah Nah di saat seperti ini Kita bahas dahulu tentang Yang Apa namanya Yang pendek dulu atau yang pandang Yang pendek dulu ajalah Bepergiannya wanita di Jarak yang Kurang dari 84 km Yang kurang dari 84 km Ada pendapat yang pertama Ini adalah diambil oleh Imam Abu Hanifat Sama Tidak ada beda Antara Perpergian pendek Dan jauh Menurut Imam Abu Hanifat Disitu memang Selagi itu Bukan yang wajib Maka Perempuan pun Tidak diperkenankan Demi kehormatan Seorang wanita Biarpun misalnya Hanya beberapa kilo saja Karena ya Dihawatirkan Dan ini sebetulnya Penghormatan yang Luar biasa kepada wanita Agar pergi kemanapun Ada yang mendampingi Ada yang mengawal Sekarang orang pergi Perlu pengawal Kalau ada wanita Dimendapatkan Pesan syariat Semacam ini Katanya Kenapa pergi saja Karena wanita harus dilihat Terlu Diikuti terus Dikuhuntit terus Memangnya mau dicurigain Melulu Ada sebagian orang Ngomong begitu Oh bukan dicurigain Anda dimulihakan Wahai wanita Anda dihormati Agar tidak ada yang Berani menggaguh Anda Sekarang lihat Presiden saja keluar Perlu Mengawal Anda dikawal Kok tidak mau Ini kan aneh Ya memang Kalau sudah orang aneh Sepanjang hidupnya Kalau ada wanita Dikawal suami Cuma permasalahannya Tidak semua suami Bisa mengawal Sudahlah Kalau suami Anda Tidak bisa mengawal Anda Bukan harus mengatakan Tidak perlu kawalan Tidak Anda tetap perlu dikawal Demi kemuliaan Bagi Anda Wahai wanita Ini menurut Madhab yang di Madhab Imam Abu Hanifah Ini berbeda Dengan jumhur ulama Kalau Madhab Abu Hanifah Biarpun pendek Ya Jika itu adalah Tempat yang Bahkan sampai Teracat Kalau seandainya Dia minta Apa namanya Pertolongan Sehingga jauh Untuk bisa menjangkau Tapi Tapi ini memang Ya kalau mau dipatuhi Luar biasa ya Sehingga perempuan itu Biar hanya di tempat-tempat Yang aman saja Dia tetap cantik Tetap baik Tetap tidak macam-macam Ini adalah pendapat yang Diambil oleh Imam Abu Hanifah Teratih Allah Dan ini dijelaskan oleh Para surah-surah Dalam Bata'i Sana'i Ya Khasyih bin Abidin Juga disebutkan Tapi ini berbeda Dengan jumhur ulama 4 matiga Madhab yang lainnya Yaitu Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal Harus ada Di perjalanan yang panjang Ya Yang tidak diperkenankan Adalah perjalanan yang Panjang Dan Kemudian Ini yang pertama ya Menurut matab Imam Abu Hanifah Radiyallahu anhu Ada pun menurut Matabnya Imam Yang lain Imam Syafi'i Dan Imam Malik Dan Imam Ahmad bin Hanbal Selagi itu adalah Kurang dari Berapa? 80 km tadi Maka Dia cukup dengan izin Dari sang suami Jika tempat itu Tempat yang belum Biasa didatangi Kalau tempat yang biasa Itu cukup kesepakatan Dari awal Misalnya Bang Saya mau kerja disana loh ya Oh iya Tujuannya apa ini? Jangan mengatakan Pokoknya jangan suudan lah Wahai para wanita Dengan syariat Nabi Muhammad Kadang-kadang ada orang suudan Kalau suudan itu Allah menjelekan hati anda Anda kenapa Gini aja jurut izin Subhanallah Nah kalau anda terlambat Kan nyarinya jelas ya Kan tidak tahu Barangkali ada yang mengganggu anda Kalau suami tahu Kamu pergi kemana? Aku pergi ke tempat ini Oh iya Sampai jam berapa? Sampai sore Nah kalau sore belum datang Apakah anda enak Kalau dijemput akhirnya? Enak-enak Kenapa kamu terlambat? Oh tidak apa-apa Oh kirain ada apa-apa Nah ini sebenarnya memuliakan wanita Memang ada sebagian wanita Yang memang ini Gaya hidupnya orang barat itu Sudah di Mengeracuni mereka Maka dipikir dengan jalan sendiri ini Adalah suatu kemuliaan Dipikir ini suatu kemuliaan Bahkan pernah suatu ketika Ada orang yang Merasa dirinya adalah Istrinya seorang alim Di satu tempat Akhirnya waktu kita berbicara Tentang kemuliaan wanita Di saat pergi Harus ditemani Apalagi pepergian yang jauh Harus ditemani oleh mahrumnya Ternyata dia mengangkat Suara lantang Setengah mengecek syariat Saya itu dari Surabaya Jakarta berangkat Sendiri saja Tidak ada masalah Ini kok repot benar Subhanallah Akhirnya karena Dia merendahkan syariat Nabi Muhammad Kami pun Di 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 forum tersebut Kami hanya bercerita Cobalah ada di antara Kali anda Para pendengar Para hadirin semuanya Untuk membawa alat Soting Ada dua wanita Yang hendak pergi ke Jakarta Yang satu adalah wanita Yang kemana pun Tidak pernah Kecuali harus dengan suaminya Lihatlah dari awal Tiap perjalanan Sampai di Jakarta Dan kembali lagi Alangkah Bagaimana Kira-kira yang baik yang mana Yang ditemani oleh sang suami Lihat Mau beli tiket pun Suami yang membelikan Istri suruh nunggu Setelah itu Naik ke atas Apa Nyebrang pun Ternyata dijaga oleh sang suami Angkat tasnya Ke atas kereta pun Suami yang mengangkatkannya Lalu didudukkan di kursi yang baik Kemudian sampai di Jakarta Mau ke kamar mandi pun Ternyata tas-tasnya Yang megang adalah Suami Dan istri Begitu mudahnya masuk Tuh Sampai balik lagi Ini adalah istri Ini wanita yang pertama Coba yang satu Yang sok hebat Pergi sendiri Kasian bener tuh Ngantri Beli keret karci Mau ngangkat tas sendirian Mau kamar mandi bingung Ah Menyebrang saja Coba dia kan Wanita itu Malu akhirnya Jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad Perlu direndahkan Orang merendahkan syariat Nabi Muhammad Kalau anda ternyata Wanita yang belum bisa ditemani oleh Mahrum anda Mungkin suami atau adik Cukup anda menengah Dekatangan Ya Allah Aku ingin dimuliakan oleh kaum laki-laki Aku ingin dimuliakan oleh mahrumku Aku ingin dimuliakan oleh suamiku Sehingga kemana pun pergi Aku disatai oleh suami Kenapa sih Nggak mau doa begitu Ada sebagian orang mengatakan Kok aneh ada wanita Didamping oleh sang suami Nggak mau Kan aneh Bagaimana Didamping oleh kecintaannya Kau tidak mau Ada yang rusak barangkali di hatinya ini Ini adalah hal-hal yang harus Harus kita Kita sentuh hati kaum wanita ini Beberkian dengan suami Alakah indahnya Dengan mahrum Dengan abangnya Dengan bapaknya Kalau dengan sendirian Mohon maaf ya Lagi orang-orang yang Di kolbihi Mardun Yang di hati mereka Ada sakit Memperhatikan Cara berlenggang anda Kecantikan anda Semuanya anda Masya Allah Orang mungkin menggoda anda Tidak pernah ada terjadi Pemerkosaan Di saat ada bapak dan ada Anaknya yang normal Atau saudaranya Pemerkosaan bagaimana terjadi Di saat perempuan Beberkian sendirian Dan sebagainya Itu Kenapa kita tidak belajar Dari ini semuanya Syariah Nabi Muhammad Dan syariah paling dahsyat Nah ini Jadi pepergian yang Pek dekat Itu menurut Madhab Jumbur Ulama Adalah Boleh tanpa Ditemani mahrum Tapi tetap harus Dapat izin Jika tempat itu Adalah tempat yang baru Atau tidak pernah Diketahui oleh Sang suami Tujuannya adalah Barangkali terlambat Atau apa Mudah mencarinya Tapi kalau sudah tempat Muka senantiasa dimuliakan Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berdo'alah Anda seperti itu Berdo'alah yang Ya Allah Berikan saya suami Yang selalu lengket Kepada aku Ngantarkan aku kemana-mana Enak begitu Menghormati Memuliakan ini Jangan sampai terlepeti Di hati anda Merendahkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang itu semua Menjadikan wanita Itu tidak mulia Karena apa Merendahkan syariat Berhak untuk Direndahkan oleh Allah Yang memuliakan syariat Akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini Yang tempatnya dekat Ini harus dengan I Idin Menurut Madhab Jumbur Ulama Nah Sekarang Bepergian Ketempat yang jauh Selain daripada Yang pertama dan kedua Tadi Bepergian di tempat Yang jauh Selain dari Untuk Meninggalkan Tempat yang Membahayakan Sama Meninggalkan Negeri Harap Negerinya orang kafir Kalau tadi Negerinya orang kafir Boleh seorang wanita Meninggalkan negeri tersebut Tanpa mahrum Sekalipun Itu disepakati Gak ada yang hilaf Dalam hal ini Yang kedua Untuk melaksanakan Haji dan umrah Yang wajib Maka seorang wanita Saat itu boleh Menurut Madhab Imam Syafi'i Di saat ditemani Dengan Wanita yang Thikat Wanita yang bisa Dipercaya Kemudian ini Di saat Bepergian jauh Bukan untuk Yang wajib Bepergian jauh Di saat Bukan untuk Yang wajib Ini disepakati oleh Para ulama Bahasanya Itu tidak Diperkenankan Demi kehormatan Anda Ini Anda Tidak diperkenankan Apalagi Ziarah namanya Wali Songo Dan sebagainya Yang semua itu Adalah sunnah Jika tidak Jika tidak ditemani Mahram Bahkan ada Rupanya Dia tidak Mengerti Makna Daripada Menjalankan Sebuah perjalanan Untuk menjadi Kemuliaan Barangkali ada Zaman Sekarang kan Zaman rusak Yang budaya Budaya kafir Sudah masuk ke tempat kita Gaya pacaran Hidup berpacaran Sehingga Ziarah wali Songo Dengan pacarnya Kira-kira Apa yang didapat Ini kan Masya Allah Pacaran itu Sendirian Sudah melanggar Karena makna Wala taqrabuzina Saat ini Adalah itu pacaran Wala taqrabuzina Yang dilarang itu Wala taqrabuzina Itu memangnya apa Ya itu Mulai dari SMS-an Berduaan Dan sebagainya Itu yang dilarang Oleh syariat Nabi Muhammad Jadi Maka Anda Tidak usah memaksa Kalau ada Ziarah wali Songo Atau yang lainnya Atau ziarah kemana Apalagi rekreasi Rekreasi Yang mubah ya Rekreasi Masya Allah Jika Anda Tidak ditemani Oleh mahrum Anda Maka hurumnya Hukumnya adalah haram Sehingga Sepanjang perjalanan Anda Anda tidak boleh Mengkosor sholat Istighfar harus banyak Mungkin barangkali Anda yang mendengar ini Ada di tengah perjalanan Harus banyak istighfar Jika Anda tidak punya Mahram Ini adalah hal Yang sering Dikesampingkan Dan kalau orang Mengesampingkan Atau meremehkan Syariat Nabi Muhammad Dia akan dipersulit Sampai ada yang berkata Soal Kok repot Saya ngantarkan Kalau harus Yang dari sana Kan perlu biaya Bener Akhirnya dikurangi Duit Anda Kalau Anda Memang khususkan Saya harus Dengan suami saya Agendakan itu semuanya Allah akan memberikan Rizki untuk Memuliakan itu semuanya Seorang bapak Anaknya dibiarkan Begitu saja Pergi dari Jawa Timur Ke Jawa Barat Atau dari Jawa Ke Jawa Timur Anak perempuan Untuk melaksanakan sekolah Kalau ditanya Kenapa tidak Kau antarkan pak Jawabannya apa Biaya Ketahuilah Itu sebetulnya Mengatakan bahasanya Ternyata untuk Menjalankan syariat Nabi Muhammad Allah itu tidak menolong Seolah-olah Anda Ngomong begitu Itu kan kurang Kejar pada Allah Padahal selagi Anda Ingin menjalankan Syariat Nabi Muhammad Allah pasti bantu Yang menuju Yang berjuang Di jalan Allah Allah akan pasti bantu Itu semua Itu adalah Globalnya Perkataan para Ahli fikir Di dalam hal ini Jadi kalau Pempergian Jauh Di luar Pempergian jauh Selain Selain daripada Meninggalkan Negeri kafir Atau meninggalkan Tempat yang terjadi Kemesuman Kehinaan Zina Dan sebagainya Atau selain Haji yang wajib Dan umrah yang wajib Maka Pempergian jauh itu Tidak diperkenankan Oleh para ulama Itu disepakati Dibakati oleh ulama Tidak ada yang berbeda Di dalam hal ini Kecuali tadi Imam Abu Hanifah Itu Abu Hanifah pun adalah Di dalam Abu Hanifah Di dalam Pempergian yang Pendek Tadi ya Pempergian pendek Bahkan Abu Hanifah Di dalam Pempergian yang pendek pun Tetap Izin kepada Tetap Tidak Di dalam Kalau Abu Hanifah Mengatakan Tidak Masih lo ingat tadi Yang pertama Bahasanya Pempergiannya Seorang wanita Menurut Abu Hanifah Itu Biarpun pendek Tetap harus ditemani Sebagai Dekat oleh Mahromnya Tapi menurut Jumur ulama Kalau Pempergian yang dekat Cukup dengan Izin ya Di tempat yang Tempat baru Baik Terus Kemudian Kemudian Mana Hocah-hocah Yang dipakai oleh Para ulama Di dalam hal ini Yang sebetulnya Kita tidak butuh Dengan ini semuanya Karena apa Ini sudah barang jadi Yang disebutkan oleh Para ulama Tidak usahlah Kita repot-repot Akan tapi Apa salahnya sih Kalau Kita menyebut Hujjah Untuk Untuk Meyakinkan Saya Baik Disebutkan dalam Riwayat yang banyak Sekali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sunan Abi Dawud Dalam kitab Manasik Haji Disebutkan Adis diwatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim Tidak halal bagi seorang perempuan Yang berpergian Perjalanan semalam Kecuali Harus ada Makhrumnya Dalam Riwayat lain La Yahilu Limraatin Tukminu Billahi Wal Yomil Akhir Tidak diperkenankan Seorang wanita Yang beriman kepada Allah dan Hari akhir Antusafiro Yauman Walilatan Melakukan perjalanan Sehari dan Semalam Dalam Riwayat Baridan Satu Barit Satu Pos Kemudian Dalam Riwayat Lagi La Yahilu Limraatin Tukminu Billahi Wal Yomil Akhir Tidak di Ini hadis Tidak dihalalkan Tidak halal Maksudnya haram Bagi seorang wanita Yang beriman Kepada Allah dan Hari Akhir Untuk Antusafiro Safaran Melakukan Perjalanan Fokothalatat Ayyamin Fasaidan Melebih Dari Tiga Hari Illa Wama Abu Joli Dikertai oleh Bapaknya Atau Akhu Atau Saudaranya Atau Zawju Atau Suaminya Atau Ibnu Atau Anaknya Atau Orang Yang Mahram Dengan Hadis Ini Dilihatkan oleh Imam Ahmad Imam Muslim Dan Imam Tirmidhi Kemudian Dalam Riwayat Lain Imam Ahmad Imam Bukhari Dan Imam Muslim Meriwayatkan Tidak Diberikan Seorang Perempuan Melakukan Perpergian Tiga Hari Kecuali Dibarengi Oleh Duh Mahram Ini Riwayatnya Tentang Macem-macem Ada Tiga Hari Ada Satu Hari Bagaimana Apa Yang dimaksud Dari Itu Semuanya Imam An-Nawawi Sudah Menjelaskan Masalah Yang Demikian Ini Berbeda Bedanya Lafad Ini Bukan Karena Berbeda Bedanya Lafad Ini Karena Berbeda Bedanya Kejadian Suatu Ketika Ada Orang Datang Ada Orang Berpergian Perempuan Apakah Boleh Berpergian Satu Hari Satu Malam Tidak Boleh Ada Tiga Hari Tiga Malam Yang Rasulullah Dijab Tiga Boleh Jadi Ngomong Kalau Ada Orang Mau Pergi Tiga Malam Maka Tidak Boleh Kecuali Ada Mahrum Sehari Semalam Bagaimana Rasulullah Kalau Ada Perempuan Mau Pergi Sehari Semalam Tidak Boleh Kecuali Dengan Mahrum Kalau Satu Barit Satu Pos Masafa Kosor Orang Boleh Dikosor 84 Kilo Bagaimana Rasulullah Orang Kalau Mau Pergi Satu Barit Itu Tidak Diperkenankan Kecuali Dengan Mahrum Jadi Berbeda Bedanya Ini Bukan Berarti Pertentangan Itu Lalu Dihitung Menjadi Berapa 84 Kilo Maka Itulah Jadi Yang Disebut Pepergian Jauh Itu Pepergian Yang Pepergian Yang Tidak Kurang Dari 84 Kilo Itu Dari Mana Istimbadnya Dari Barit Itu Tadi Jadi Biarpun Satu Barit Itu Bisa Ditempuh Satu Jam Biarpun Tidak Sehari Semalam Tetap Jadi Ulama Itu Memahami Hadis Nabi Itu Tidak Hanya Mungkin Tiga Hari Tiga Malam Berarti Saya Mau Ke Misalnya Saya Mau Ke Australia Cuman Dua Jam Berarti Tidak Apa Apa Kan Tidak Sehari Semalam Bukan Itu Makanya Harus Melihat Hadis Yang Lainya Sebab Nabi Muhammad Tiba-tiba Menyebut Jarak Sehingga Dikumpulkan Antara Hari Dan Jarak Sehingga Dijumpulkan Hari Itu Umumnya Adalah Hari Hari Sehari Semalam Itu Umumnya Adalah Di Apa Hari Sehari Semalam Itu Kalau ada Perjalanan Itu Diperkirakan Mencapai 84 Kilo Jadi Kesimpulannya Sudahlah Itu adalah Pekerjaan Ulama Dari Riwayat Yang Banyak Tadi Mulai Dari Tiga Hari Ada Dua Hari Ada Satu Hari Kemudian Satu Barit Satu Pas Ini Disimpulkan Yaitu Masa Fatul Qasri Jadi Yang Perjalanan Itu Adalah Perjalanan Yang Boleh Dikosor Setelah Itu Yaitu 84 Kilo Lebih Dari Itu Maka Dia Tidak Diperkenankan Kecuali Dengan Mahrumnya Jika Itu Adalah Pekerjaan Yang Sunnah Pembergian Yang Sunnah Atau Yang Mubah Tapi Kalau Wajib Haji Dan Umrah Tadi Dia Boleh Dengan Wanita Yang Banyak Menurut Imam Syafi'i Tapi Kalau Untuk Meninggalkan Negrinya Yang Kafir Boleh Biarpun Tanpa Dengan Mahrum Sekalipun Jadi Ada Pembahasan Tiga Tadi Ada Sebetulnya Hojah Yang Lain InsyaAllah Nanti Akan Kita Sambung Sedikit Demikin Dan Juga Perkataan Para Ulama Mungkin Setelah Ini Kita Akan Sambung Bagaimana Perkataan Para Ulama Pendekar Pendekar Ilmu Hadis Seperti Ibn Hajar Al-Haitam InsyaAllah Akan Kita Jelaskan Setelah Berikut Baik Baik Sahabatku Semua Kita Tadi Sudah Mendengarkan Sebagian Tentang Penjelasan Tentang Tema Kita Pada Pagi Hari Ini Dan Jangan Kemana-mana Sahabatku Semua Karena Kami Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Kembali Bersama Alzan Dan Kang Lozi Tentunya Di Program Benang Merah Ada Beberapa SMS Yang Sudah Masuk Ada Yang Sesuai Dengan Tema Kita Pada Pagi Hari Ini Baik Bajakan Dulu Yang V SMS Di 963 Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Zahro Di Lumajang Katanya Bagaimana Kabarnya Buya Yahya Pagi Hari Ini Katanya Semoga Selalu Dalam Kebaikan Saya Mau Tanya Buya Katanya Saya Punya Saudara Perempuan Katanya Dia Kuliah Di Salah Satu Universitas Di Lumajang Dia Sering Keluar Dengan Teman Laki Laki Kuliahnya Katanya Dengan Alasan Belajar Kelompok Saya Sering Mengingatkan Saya Sering Mengingatkannya Buya Tetapi Tidak Dihilakan Mohon Penjelasannya Buya Saya Harus Bagaimana Lagi Syukran Ketir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sudah Ada Kita Coba Angkat Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Dari Pegambiran Dari Pegambiran Mengat Pertanyaannya Pak Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Mudahan Allah Selalu Lindungi Buya Sebuar Amin 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 Khusususnya Kru Radio Yang Kemarin Mirata Yang Pertama Baik Saya Saya Mau Tanya Masalah Islam Kan Mengenal Hukuman Ini Apa Hukuman Potong Tangan Tambok Dan Yang Lainnya Tapi Kenapa Hukum Tersebut Tidak Diberlakukan Sekarang Kita Sebagai Umat Islam Apa Dasar Hukumnya Islam Memperlakukan Hukum Dan Apa Yang Panyakan Dalam Kehidupan Kita Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ada Sahabat kita yang tadi ada di Begambiran Baik Mungkin kita nantikan lagi Satu penelepon ya Barangkali kita coba nantikan Satu penelepon berikutnya Di 0211 Eh sudah ada yang masuk Baik kita angkat saja Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa dimana Kang Yudi Baikkan Yudi Silahkan Tanya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini saya mau Tanya tentang Apa yang disampaikan oleh Buya yang Kemarin Acara Mirat Sahabat Radio Yang pertama Buya Menjelaskan Tentang Kita itu Jangan ikut Kegiat sosial Kalau tidak ada Apa Di dalam Agamanya Itu kan Sangat Sungguh rugi Nah Biasanya kan Dalam acara 17 Agustus Itu tuh Gimana Biasanya Acara agama Di belakang Yang diutamakan Malah Biasanya tuh Semacam Lomba joget Musik-musik Seperti itu Apa kita tetap Harus ikut Dalam agamanya Tapi Agama itu Malah di belakang Misalkan Contohnya Lomba ngaji Seperti itu Ya Terus yang kedua Kemarin Buya Menjelaskan juga Ketika kita Berkeinginan Menikah Kita Harus Menyempurnakan Keimanan kita Nah Salah satunya kan Tentang Perubahan Nah Yang saya tanyakan Bagaimana Masalah Solusinya Saya kan Ya Udah Dengerin Radio Lama Tapi Masa Kayak Belum ada Perubahan Minta Solusinya Ya Apalagi saya Mau nikah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ada kang Yudi Di Kasera Baik Mungkin Kita jawab dulu Pertanyaannya Dari tiga pertanyaan Yang tadi sudah Dibacakan Yang pertama Dari Zahro Yang di rumah Tentang Menanyakan Bagaimana Beliau punya Saudara Saudari Saudari perempuan Dia kuliah Di salah satu Menteri rumah Dan sering keluar Dengan teman Laki-laki Katanya Mohon Penjelasan Baik Bismillahirrahmanirrahim Saudari Zahra Yang semoga Dimuliakan oleh Allah Seperti halnya Keinginan Saudari Zahra Untuk menjaga Saudarinya Maka Pasti Yakinlah Bahwa Allah Akan Menjaga Anda Kemudian Yang perlu Yang perlu kami Sampaikan Tadi Minta Petunjuk Seperti apa Yang harus dilakukan Yang pertama Hadirkan permohonan Yang banyak Kepada Allah Tidak cukup Ternyata kita Mengajak Atau mengingatkan Orang Dengan lidah Kita Khawatir Kita itu Hanya menampilkan Kesombongan Kita yang merasa Sudah lebih baik Dari dia Padahal kita Belum tentu Menginginkan Kebaikan Yang sesungguhnya Jadi Cara mengajak Yang benar Itu sebelum Kita melakukan Dengan Tindakan Duhir Mengingatkan Dan menegur Memohon Kepada Allah Dan itu Luar biasa Yang bakal Merubah Jadi Anda Banyak berdoa Kepada Allah Kemudian Kecemburuan Anda Sudah benar Dan mengingatkan Anda Barangkali Harus dengan Tidak boleh Posen Dan tidak boleh Putus asa Ada pun Keharumannya Sudah sangat jelas Apalagi Untuk belajar Bersama Alasannya Dikemas Bersama Tapi nanti Bagaimana Selanjutnya Itu tanda Kekhawatiran Anda Memang kita tidak Boleh menuduh Orang dengan Zina Dan sebagainya Tetapi Kekhawatiran Ini kan Makna Kecintaan Takut terjadi Apa-apa Dan hati-hati Berduaan Yang lelaki Dengan perempuan Itu diharamkan Biarpun Untuk mengajar Al-Quran Tidak boleh Berduaan Biarpun Untuk mengajar Al-Quran Apalagi Mengajar Ilmu yang lainnya Jadi harus Perhatikan Jadi kecemburuan Anda sudah benar Sudah Zahra Tinggal Anda Tidak boleh Bosen Yang kedua Tidak boleh Bosen untuk Selalu Mengingatkan Dan ingatkanlah Dengan bahasa Kasih dan Cinta Kemudian Setelah itu Anda mengambil Cara yang paling Bagus Yang paling Lembut Mungkin Ada dua hal Yang harus Anda mengerti Bahwa Di dalam Menyampaikan Kebenaran Yang pertama Adalah Kebenaran Tidak harus Diucapkan Hari itu Bukan Disaat Anda melihat Dia melakukan Kesalahan Tapi Serta Merta Anda Tekur Saat itu Jadi Kadang Anda Harus Memilih Waktu Yang tepat Untuk Mengingatkannya Yang Yang kedua Kebenaran Tidak harus Diucapkan Oleh Lidah Anda Sendiri Baiklah Anda Bisa Minta Tolong Kepada Orang Yang Bakal Didengar Oleh Dia Atau Mungkin Anda Mengirimkan Surat Yang Manis Yang Bagus Jadi Ini Kadang-kadang Kita terburu-buru Anda melihat Orang Salah Langsung Kita ingatkan Di saat Itu Malah Menjadi Musuh Kita Atau Kita Harus Mengingatkan Dengan Lidah Kita Sendiri Kebenaran Tidak harus Diucapkan Saat Itu Yang Kedua Adalah Kebenaran Tidak harus Diucapkan Oleh Lidah Anda Sendiri Dan Yang Penting Anda Menginginkan Dia Baik Itu Adalah Kemuliaan Bagi Anda Dan Semuanya Dari Kita Harus Pakai Prinsip Semacam Itu Dalam Menyampaikan Kebenaran Berdoa Yang Kedua Berusaha Dengan Bermacam Cara Yang Baik Tentunya Kemudian Harus Kita Fahami Dalam Menyampaikan Kebenaran Dengan Dua Hal Tersebut Wallahualam Bisa Baik Mudah-mudahan Sahabat Sahra Bisa Terpuaskan Dengan Jawaban Bu Yang Tadi Disampaikan Baik Kemudian Bu Ada Pertanyaan Tentang Hukum Katanya Hukum Potong Tangan Cambuk Dan Kenapa Di saat Ini Tidak Digunakan Bunya Padahal Banyak Hukum Itu Hukum Islam Hukum Yang Paling Adil Yang Paling Tepat Di saat Tidak Disaat Diterapkan Di Indonesia Karena Memang Negara Kita Bukan Negara Hukum Islam Jangan Ditegakkan Hukum Ini Masya Allah Sungguh Keamanan Sekarang Apa yang Tidak Terjadi Apa Tidak Terjadi Kejahatan Di Indonesia Kita Barangkali Kita Pernah Menyebut Masa Jahiliah Pada Zaman Nabi Zaman Masa Jahiliah Zaman Ngeri Zaman Do'ah Tetapi Ternyata Kejahilian Saat Lebih Dasar Dari Saat Itu Zaman Jahiliah Itu Walaupun Ada Terjadi Adalah Bapak Membunuh Anak Perempuan Tapi Sekarang Ibunya Penyekik Anaknya Juga Ada Banyak Kalau Kejadian Dalam Zaman Jahiliah Adalah Terjadi Perzinaan Tapi Tidak Pernah Terjadi Sejarah Seorang Bapak Menjinai Anaknya Tidak Ada Tapi Di negeri Kita Masya Allah Jadi Kejahilihan Kita Lebih Dasar Kenapa Itu Semuanya Karena Tidak Ada Syariat Nabi Muhammad Zaman Jahiliah Setelah Itu Ada Islam Syariat Nabi Muhammad Sungguh Membawa Kemaslahan Ada pun Masalah Potong Tangan Kenapa Tadi Hikmah Kenapa Harus Ada Potong Tangan Mengerikan Potong Tangan Itu Untuk Menjaga Hak Kalau Orang Tidak Menghargai Hak Orang Lain Misalnya Semuanya Ada Nisopnya 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 Rubuk Tinar Rubuk Tinar Itu Adalah Dari Nisopnya Zakat Itu Dibagi 20 Dibagi 4 Lagi Jadi Nisopnya Zakat Dibagi 20 Dibagi 4 Jadi Kalau Nisopnya Zakat Berapa Nisopnya Emas Adalah Anggap Saja 30 Juta Bagi 20 Itu Berapa 30 Juta Bagi 20 Adalah Mungkin Ada 1 Juta Lebih Jadi Kalau Ada Orang Mencuri Uang Nilainya Lebih Dari 300 400 Maka Dia Boleh Dipotong Tangannya Kalau Lebih Kurang Dari Itu Hanya Dita Zir Saja Kenapa Seperti Itu Kok Kecam Sekali Oh Bukan Kalau Tidak Mencuri Juga Tidak Dipotong Kan Kecam Bagaimana Kalau Tidak Mencuri Tidak Dipotong Dan Itu Prosesnya Tidak Setiap Orang Dituduh Langsung Dipotong Harus Ada Pembuktian Dan Sebagainya Tidak Boleh Hanya Misalnya Ada Orang Jahat Tiba-tiba Masukkan Barang Ke Lemarinya Orang Lalu Dipotong Tangannya Tidak Harus Ada Proses Yang Harus Terliti Hati-hati Dan Kemudian Kenapa Harus Potong Tangan Karena Itu Tangan Tidak Bisa Menghargai Miliknya Orang Lain Yang Berani Mengambil 300 Tidak Mustahil Bisa Mengembat Yang Banyak Makanya Diberi Pendidikan Saat Itu Kalau Ini Hukum Dijalankan Sudah Sungguh Tidak Ada Pencurian Aman Kemudian Masalah Perzinaan Orang Harus Dicambuk Karena Itu Adalah Kehinaan Dicambuk Kemudian Ada Orang Harus Hukum Kisos Hukum Bunuh Itu Adalah Keadilan Wala Kisos Sendiri Itu Adalah Menghadirkan Kehidupan Sehingga Orang Yang Katanya Memertahankan Hak Asasi Manusia Setelah Tidak Benar Masa Ada Hukum Bunuh Hukum Bunuh Itu Menudai Hak Asasi Manusia Kami Katakan Kepada Orang Yang Sok Pandai Itu Pak Apa Yang Lebih Adil Tentang Hukum Bunuh Anda Tidak Merasakan Keluarga Anda Yang Dibunuh Anda Bisa Ngomong Begitu Coba Kalau Istri Anda Yang Tercinta Dibunuh Islam Itu Memandang Orang Kira Musibah Anda Melihat Dari Jauh Jadi Islam Sangat Indah Sangat Adil Maka Kalau Ada Penerapan Sarat Islam Sarat Islam Jangan Dilihat Sepotong Motong Tangan Orang Motong Tangan Ya Tidak Benar Kalau Tidak Ada Sebab Orang Dicambuk Ya Tidak Benar Kalau Tidak Ada Sebab Orang Dibunuh Haram Tidak Sebab Si kakak beradik Berantem Sampai Mati Ini Macem-macem Di Indonesia Di negeri Yang Mohon Maaf Hukum Islam Berusaha Untuk Diterapkan Biarpun Belum Semuanya Itu Jarang Terhati Pembunuhan Selama Kita Sekolah Tidak Pernah Terjadi Mendengar Adanya Pembunuhan Tapi Di negeri Kita Setiap Berapa Menit Ada Pembunuhan Ada lagi Di Televisi Pembunuhan Unik Persebabnya Adalah Kenapa Karena Tidak Ada Hukum Islam Hukum Syariat Nabi Muhammad Sehingga Nyawa Tidak Harganya Hanya Nyawa Harganya Senilai Kasur Senilai Meja Senilai Ini Gara-gara Itu Semua Berantem Gara-gara Tempat Parkir Rebutan Bunuh Bunuhan Itu Kenapa Syariat Islam Adalah Direndahkan Maka Manusia Direndahkan Oleh Allah S.W.T Kalau Kita Kalau Kita Belum Menjalankan Syariat Nabi Muhammad Maksudnya Belum Diterapkan Di negeri Kita Tapi Minimal Kita Membanggakan Syariat Nabi Muhammad Kalau Ada Yang Jelas Kenapa Syariat Muhammad Ada Ini Kita Sebutkan Hikmah Semuanya Mulia Indah Karena Untuk Menjaga Kemanusiaan Yang Sesungguhnya Bukan Hak Asasi Manusia Itu Bukan Hak Asasi Manusia Yang Benci Kepada Islam Itu Saja Lihat Saat Terjadi Seorang Diinjak Ada Yang Membelah Islam Memang Selama Ini Memang Betul Digenjat Itu Pond Herannya Ada Sebagai Kau Muslimin Mencoba Ikut Merendahkan Kau Muslimin Bakal Direndahkan Oleh Allah Itu Manusia Baik Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Yudi Dikasela Ketika Berkeginan Menikah Dianjurkan Dup Bisa Meningkatkan Keimanan Sampai Bisa Merasakan Perubahannya Bukan Bener Selama Anda Bergabung Dengan Radio Sudahkah Anda Menemukan Perubahan Pada Diri Anda Jika Anda Belum Menemukan Perubahan Barangkali Niatnya Salah Atau Kurang Bener Dalam Mendengar Bukankah Anda Bergabung Dengan Radio Ini Untuk Merubah Akhlak Anda Baik Itu Harus Jadi Evaluasi Karena Kemarin Acara Milat Maka Harus Ada Evaluasi Tambah Baik Atau Tidak Tambah Solat Atau Tidak Tambah Ini Satu Permasalah Jadi Harus Ada Perubahan Kemudian Sisi Lain Masalah Pernikahan Memang Berusaha Untuk Mempermudah Urusan Pernikahan Karena Pernikahan Itu Menyempurnakan Iman Jadi Dengan Menikah Orang Menyempurnakan Iman Artinya Kalau Tidak Menikah Sementara Sahwat Bergola Iman Bisa Tercabut Dengan Berzinaan Dan Yang Lainnya Maka Menikah Adalah Suatu Kemuliaan Maka Untuk Menyempurnakan Semua Iman Anda Anda Menikah Anda Menikah Menudah Urusan Pernikahan Cari Orang Yang Mending Soleh Bukan Yang Mending Yang Mending Yang Mending Orang Itu Baik Rizki Bakal Diberi Allah Sudah Berjanji Bahwasannya Yang Menikah Karena Allah Biarpun Dia Fakir Allah Akan Kasih Hulus Nanti Tidak Usah Pusing Setelah Itu Karena Menjamin Allah Bukan Pak Gubernur Atau Bukan Pak Presiden Tapi Jaminan Dari Allah Subhanallah Maka Menikahlah Maka Kami Goyonan Tapi Serius Ayo Kawin Masal Di Sini Kawin Masal Di Lembaga Pengembangan Dakwah Baik Kita Sambil Menunggu Penelpon Berikutnya Kami Bacakan Ada SMS Dari 1441 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Hamba Allah Katanya Dijember Mau Tanya Hukumnya Perempuan Yang Maka Cadar Yang Oleh Keluarganya Ditetang Habis-habisan Karena Kayak Istri Teroris Katanya Tapi Perempuan Serudat Tersebut Tetap Persikeras Untuk Tidak Mencobot Cadarnya Karena Dia Ingin Taubat Dan Ingin Bersama Siti Fatih Zahro Dan Mematuhi Suaminya Baik Sudah Ada Penelpon Kita Angkat Lagi Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Bapak Bapak Rayyan Bapak Rayyan Di Di Bodeler Di Bodeler Persilah Pertanyaannya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Nanya Masalah Burung Orang Memelihara Burung Yang liar Itu Hukumnya Bagaimana Bu Ya Memelihara Burung Liar Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sebelum dijawab Satu pertanyaan lagi ya Satu pertanyaan lagi Dari Sahabat Yang via Telepon Kami nantikan Atau Kalau tidak ada Kita bacakan lagi Satu SMS Baik Ada SMS Dari Sahabat Tarifin ya Katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Ya Katanya Jika berpergian Yang jauh Yang bersifat Sunnah Seperti berziarah Katanya Yang tidak ditemani Oleh mahrumnya Tapi ditemani Para tetangga Ataupun sahabat Yang baik Dan bisa menjaganya Maka hukumnya Bagaimana Katanya Baik Sudah ada tiga penanyaan Mungkin bisa dijauh Terlebih dahulu Tentang masalah cadar Bismillahirrahmanirrahim Kebetulan Di benang merah ini Sudah pernah dibahas Masalah cadar Panjang Lebar Mungkin Diputar kembali Cadar itu adalah Suatu kemuliaan Tidak bisa dibungkiri Perbandingannya Begini misalnya Perempuan solehah Pakai cadar Dan perempuan solehah Yang tidak pakai cadar Tapi pakai Tentunya pakai Jilbab Pakai jilbab saja Tidak pakai cadar Yang satu Pakai cadar Menutup aurot Menutup aurot Yang satu Hanya wajahnya dibuka Tangannya dibuka Yang satu Pakai cadar Kalau sama-sama ilmunya Sama Keakhlaknya sama Maka yang pakai cadar Tentu lebih bagus Cuma kadang Ini provokasi Orang yang anti cadar Sekarang coba Perbandingannya Orang tidak pakai cadar Tapi Masya Allah Matanya menjaga Hatinya bersih Dengan orang yang pakai cadar Hatinya busuk Bagusan mana Yang bicara Pemandingannya Salah Itu kurang ajar Orang yang dolem Kepada urusan cadar Cadar adalah agama Bukan kebiasaan Seperti yang dikatakan Oleh orang-orang liberal Cadar adalah agama Syariat Kemuliaan Ini adalah suatu Kemuliaan Kalau orang bisa bercadar Alhamdulillah Cuma yang tidak pakai cadar Yang penting menutup aurat Itu seperti apa Kemarin sudah kita bahas Bagaimana perkataan ulama Di dalam hal ini Memang jumhur ulama Mahmud Jumhur ulama Mengatakan cadar adalah wajib Sudah kita bahas kemarin Jumhur ulama Mengatakan cadar adalah wajib Tapi ulama Yang sudah kita datang Khojahnya panjang lebar Ada yang mengatakan Cadar itu adalah sunnah Jadi antara sunnah Dengan wajib Dan itu juga ulama Kemarin sudah kita bahas Barangkali memang Perlu diutar kembali Tolong barangkali cadar nanti Kebetulan yang dari Dari jember dan yang lain Yang bisa mengikuti Karena panjang ini Pembahasannya panjang Supaya tidak jadi fitnah Karena sekarang ada orang ekstrim Merendahkan orang bercadar Sisi lain yang bercadar Merendahkan yang tidak Mau pakai cadar Nah ini adalah Merendahkan itu sendiri Penyokit lebih busuk Daripada cadar Dan bukan cadar Jadi pakai cadar Adalah kemuliaan nomor satu Tapi akan tetapi Mendapat ulama Yang lain juga Ada bahwasannya Cadar tidak wajib Hanya sunnah Yang penting menutup Menutup Enggau tautubuh Kecuali wajah Dan telapak Tangan Maka selagi ini adalah Perbedaan ulama Seharusnya kita Luwos-luwos saja Kalau ingin duduk dengan Saidat Fatimah di Zahra Tidak pakai cadar pun Bisa akan Hatinya bersih Meniru Saidat Fatimah di Zahra Punya budaya rasa malu Dan sebagainya Jangan sampai kita itu Bercadar Lalu merendahkan orang yang tidak Bercadar Ketahuilah Jika ada orang tidak Bercadar Itu seandainya Jika orang tidak Bercadar Ini yang bercadar Tapi merendahkan Merendahkan itu Busuk sekali Apalagi orang yang Tidak bercadar Merendahkan orang yang Bercadar Sudah tidak bercadar Merendahkan orang yang Bercadar Ini busuk di atas Busuk lagi Orang yang bercadar Merendahkan yang tidak Pakai cadar Saya percadar Padahal ini perkataan Para ulama di sini Ini adalah Jika tidak dibenarkan Baik Ini adalah masalah-masalah Hilaf ya Di dalam hal ini Jadi cadar itu Antara sunnah dengan Wajib Jadi kalau tadi ada orang Yang ingin mempertahankan Yang namanya cadar Jika bukan perintah Yang menjadi wajib Misalnya suaminya Menginginkan dia pakai cadar Selagi tidak ada perintah Dari suami Seherusnya Dia akan melihat Situasi dan kondisi Apalagi orang tua Mohon maaf Jika orang tua Menginginkan dia Melepas cadar Sementara tidak Benturan dengan suaminya Ketahuilah Hal-hal yang semacam itu Perlu dipatuhi Karena ini adalah Mematuhi kepada orang tua Adalah wajib Barangkali orang tua Tidak nyaman Takut anaknya Dibilang teror Dan sebagainya Memang ada orang Pakai cadar Ngerusak Tapi ingat Jangan semua Pakai cadar Dibilang perusak Ini merendahkan Orang bercadar Bercadar adalah mulia Apapun bentuknya Jadi kalau ada wanita Yang semacam itu Barangkali dia harus Evaluasi kembali Menengok kembali Kira-kira masalah Hanya seperti apa Sebab apa Kalau beragama Sudah menjadikan dia Susah itu menjadi Bab pria nanti Atau bab sombong Wah saya bisa Bertahan Padahal ini adalah Masalah sunnah Dan yang wajib Yang mengatakan wajib Katakan wajib Kenapa anda tidak menurun Turun sedikit Menjadikan sunnah Untuk menjaga keluarga Dan sebagainya Adik-adik Anak-anak semuanya Teman-teman dan sebagainya Selagi Yang penting adalah Bagaimana anda Menjaga hati anda Akhlak anda Dengan bercadar yang bagus Bagus Tidak bisa dibungkiri Akan tapi Apakah tidak bisa menjadi Waliullah Kekasih Allah Waliyah Jika seorang wanita Tidak pakai bercadar Yang penting sudah menutup Oh sangat bisa Dan ini pendapat Kataan ulama Semuanya ini Ada pun masalah hujah Bukan disini tempatnya Adalah masalah benang merah Nanti habis disitu Jadi ini perbedaan ulama dua Yang tidak benar adalah ini Mohon maaf ya Sekarang Yang tidak benar Yang mengatakan Jadar tidak Jilbab tidak wajib Itu orang sakit ya Jadi yang perlu anda Lakukan adalah Yang disepakati Kalau berjilbab Itu disepakati Dan upayakan jilbab yang besar Supaya Lekok tubuhnya Tidak terlihat Karena lekok tubuh itu Salah satu riwayat dari Nabi Muhammad Kasiat ariat Pakai baju Tapi kayak telanjang Masih membangkitkan syahwat orang Jadi hasil jilbab yang benar Termasuk leher harus ditutup ya Kemudian betis harus ditutup Kemudian jangan pakai yang ketat Dan sebagainya Demi kesempurnaan Di dalam anda Mengapti kepada Allah Kalau ada kekurangan Semoga Allah mengampuni Ada kekurangan Sesaat ada leher terlihat Barangkali belum mengerti besok Kemudian mungkin Ada di antara para pendengar Yang masih punya celana ketat Dan sebagainya Semoga Allah memberikan kemudahan Suatu ketika Dikasih duit yang banyak Sehingga bisa beli Beli baju-baju yang bisa Menutup secara benar Adapun nanti celana-celana itu Dinadari saja Kalau saya sudah beli baju yang bagus Akan saya jadikan Keset dan sebagainya Wah ada mulia Tapi ingat Ini semuanya Ingat bagi yang sudah bagus Perpakaian Tidak boleh merendahkan Yang belum bagus Sebab merendahkan itu penyakit Hati lebih busuk dari penyakit Wah Baik terima kasih Buat sahabatku Yang ada di Jember sana Semoga bisa terpuaskan Dengan jawabannya Dari Buya Dan kemudian pertanyaan berikutnya Buya dari Bapak Royan Di Wadilor Katanya Tentang memelihara burung liar Bagaimana Dibiarkan Sebab di dalam Bapak Dalam riwayat-riwayat Bahkan di dalam Di zaman Nabi sendiri Ada binatang liar Yang akhirnya menjadi Binatang jina Yang dipiara Cuman barangkali Yang dipertanyakan ini Ada Kalau ada orang punya Binatang liar Lalu dipiara Di saat ia melaksanakan Ibadah haji Harus dilepas Dilepas dari hak miliknya Karena apa Nanti akan kena dendam Seperti orang menangkap Binatang liar Sebab orang menangkap Binatang liar Di dalam keadaan haji Itu tidak diperkenankan Ini barangkali Yang ditanyakan Dia pernah mendengar-mendengar Jadi Kalau kita punya Binatang liar disini Harus kita pindah miliknya Kita berikan kepada Istri dan anak kita Dan sebagainya Yang penting Waktu melaksanakan Ibadah haji Tidak punya binatang liar Yang Binatang liar Yang masih di dalam Rengkuhannya Di dalam hak miliknya Itu saja bermasalah Baik Baik Bu ya Ada yang selanjutnya Dari Sahabat Arif ya Tendang berpergian jauh Bersifat sunnah Seperti ziara Katanya Yang tidak ditemani oleh Bagi wanita Tadi sudah dijelaskan bahasanya Seorang wanita Yang berpergian jauh Jika tanpa dibarengi Dengan mahrum Hukumnya adalah harum Jadi tidak usah Anda kan pengen Mencari keriduan Allah Kalau urusannya Ziarah wali songong Ketahuilah Jika anda seorang wanita Pengen ziarah wali songong Lalu tidak ada mahrum Kerinduan anda Sudah cukup Sampai kepada Ziarah Cukup anda duduk Di dalam kamar Anda yang sempit Allah akan berikan Kemuliaan kepada anda Intinya beribadah kepada Allah Jangan dicampuri dengan Hawat nafsu Jangan sampai Wah yang penting Kadang-kadang sudah berubah Jadi itu adalah Tetap disepakati oleh Para ulama Itu adalah hukumnya Haram Ziarah sunnah Ziarah sunnah Ziarah sunnah Yang melebihi Daripada 80 kilo Itu adalah Diharramkan Jika tidak ditemani Dengan mahrum Biarpun ditemani oleh Sahabat perempuan yang baik Atau Sahabat laki-laki yang baik Jadi haram Segeram bulan tetap Segeram bulan tetap Yang boleh itu Dalam mata imam syafi'i Kan hanya yang wajib Saja tadi itu Baik bu ya Mungkin masih bisa Menjawab satu pertanyaan Ada pertanyaan dari Ibu Nur Lailah Ini bu ya Keliatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin ini pertanyaan Sebenarnya dengan Tema kita yang Sudah pernah dibahas Bu ya Bu ya Juga semua pendengar Yang semoga diramati Allah Katanya Maaf saya mau tanya Jika ada seorang ibu Yang memiliki Lima orang anak Katanya Laki-laki Dan ia pernah menyusui Anak tetangga Yang perempuan Saat itu Ia sedang menyusui Anak laki-lakinya Yang ketiga Apakah jatuh Mahrum satu susuan Itu Hanya dengan Anak yang ketiga Saja Dengan semua Lima Dengan Semua lima Anak Ibu tersebut Katanya Jika ada seorang Wanita yang memiliki Ayah tiri Yang sudah Duhul Katanya Dengan ibu Dari si wanita Tersebut Apakah ia Dengan ayah tirinya Itu akan menjadi Mahrum Atau Dan juga Tidak batal wudu Mohon penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Tadi kami Sebelumnya Masalah wanita Yang tidak boleh Berperkian sunnah Mungkin diantara Para pendengar Yang punya kekiatan Yang semacam ini Berki jauh Mungkin ada berki Mungkin Dari Jember Ke Pasuruan Dari Pasuruan Ke mana Dari Dari Pasuruan Ke Semarang Atau sebagainya Atau dari Sirebon Ke Jakarta Punya kekiatan Seperti ini Sementara anda Tidak ditemani Dengan mahrum Lalu bagaimana Solusinya Ketahuilah Allah Maha Tau Sadari dulu Bahwasannya Kebenaran syariat ini Dahulu Itu yang paling penting Setelah itu Allah akan mempermudah Jalan yang paling gampang Barangkali ada yang Saat ini bekerja di Jakarta Misal Karena di Jakarta Gajinya besar Kalau di Cirebon Tidak Sehingga seorang perempuan Setiap hari harus Pulang balik Pulang balik Mana Ke Jakarta Ketahuilah Kalau anda memohon Kepada Allah Allah akan Bindah kepada anda Gampang bagi Allah Memindah anda Lalu diberi pekerjaan Di Cirebon Gajinya lebih tinggi lagi Jadi sekarang Permasalahnya kita itu Pasrah dulu kepada Allah Jangan menentang Allah Jadi kalau punya aktivitas Anda akui itu salah Dan minta ampun kepada Allah Sadari dulu yang pertama Bahwasannya syariat ini adalah benar Yang kedua Anda minta ampun kepada Allah Kemudian minta solusi Allah berikan yang terbaik Untukku ya Allah Misal saja anda diberi oleh Rumah yang gede di Jakarta Sehingga anda pindah ke sana Sama keluarga anda Anda tidak usah Mendar-mandir kayak begini Ayo pilih mana Atau pilih jauh dari keluarga Coba Permasalahnya kita itu Pijik memandang Syariat Nabi Muhammad Nadi itulah Jadi anda sadari Minta ampun kepada Allah Allah akan berikan solusi kepada anda Ada pun yang ditanyakan dari Ibu Nur Lela Jadi misalnya Saya gambarkan lagi Misalnya yang salah jelas Seorang ibu mempunyai Lima anak laki-laki Lima anak laki-laki semuanya Ya Kemudian Sang ibu ini Suatu ketika pernah nyusui Anak laki-laki Pernah menyusui Anak perempuan Anak perempuan tetangga Asalkan memenuhi syarat Anak perempuan yang disusui Anak tetangga itu yang disusui Adalah di saat umurnya Belum mencapai dua Tahun Kemudian menyusuinya Lima kali lebih Lima kali paling sedikit Maka saat itu Anak perempuan itu Menjadi mahrum Kepada semua Anaknya sang ibu Bukan pada anak ketiga saja Bukan anak ketiga saja Semua Semuanya Itu selesai Jadi mahrum Tidak boleh menikah nanti Jangan Menyusunya kan barengan Sama anak ketiga Boleh dong dinikahi Dengan anak yang pertama Gak boleh Tetap tidak boleh Karena itu adalah Sama sesusuan Jadi kalau Cuma satu dua Tidak bu ya Cuma satu susuan Satu susuan tidak Jadi harus lima kali menyusu Semuanya Terus tanya yang kedua Bu ya Jika ada seorang wanita Yang memiliki ayah Baik Jadi ibu Anda memiliki seorang ibu Kemudian ibu Anda Menikah dengan seorang laki-laki Maka saat itu Laki-laki itu adalah Bapak tiri Anda Dan sepanjang hidup Anda Tidak boleh menikah Dengan bapak tersebut Karena itu adalah suaminya Ibu Ibu Kemudian setelah itu Setelah itu Bahkan Bukan saja sampai tukul Bukan sampai tukul Kebaba Menikahnya seorang laki-laki Dengan ibunya Itu bitukul Syarat tukul ya Kalau menikahnya seorang laki-laki Dengan ibunya Maka dengan syarat tukul Baru nanti mahrumnya Akan terjadi Tapi kalau nikah Dengan seorang anak Kalau seorang anak Misalnya Maka Biarpun hanya sekedar Akad nikah Itu sudah menjadi mahrum Dengan ibunya Karena itu kehormatan Jadi Selagi sang bapak tadi Sudah berdukul Sudah Maaf-maaf Bersenggama dengan ibunya Maka bagi anak perempuan tersebut Benar-benar menjadi mahrum Dan tidak boleh menikah Setelah seandainya ibunya Setelah itu menikah Tidak boleh menikah dengan bapak Dan tidak patah wuduk Menurut patah imam Asyafi Radiyallahu anhu Dan matahab yang lain Juga tidak patah wuduk Maksudnya Menurut patah imam syafi Yang mengatakan batal Wuduk Menjadi tidak batal Karena mahrum Baik Baik sahabat Semoga bisa terpuaskan Dengan jawaban yang tadi Disampaikan oleh ibu ya Dan Akhirnya sahabat Mohon maaf Karena waktu Sudah Mendekati ujung ya Kita tinggal Saat ini di studio Sudah menunjukkan Pukul 6 lewat 56 menit Tinggal sisa 4 waktu ke depan Oleh kata itu Kita akan melangkah ke Sisi yang selanjutnya Yaitu kesimpulan Dan Langsung ditutup Dengan doa oleh guru kami Puya Kepada beliau kami Berikan kepada kami Keakungan syariat Kekasihmu Nabi Muhammad Amin Ya Allah biarpun kami Masih banyak kekurangan Untuk melaksanakannya Amin Belum sempurna Dalam menjalankan syariatmu Akan tapi ya Allah Jadikan sempurnanya Syariatmu Di hati kami Terlebih dahulu Ya Allah Jangan sampai ada Di hati kami Pengingkaran Perendahan terhadap Syariat kekasihmu Nabi Muhammad Karena yang merendahkan Syariat kekasihmu Nabi Muhammad adalah Kekafiran keluar dari Agamamu yang akan Jauh dari surgamu Ya Allah Maka berikan kepada kami Semua yang mendengar Ajarah ini Keinsyafan akan agungnya Syariat kekasihmu Nabi Muhammad Dan jauhkanlah Ya Allah Dan di saat kami Bisa menjalankan syariat Kekasihmu Nabi Muhammad Jauhkan kami dari Merendahkan bagi orang Yang belum menjalankannya Akan tapi Jadikan kami orang yang Rindu untuk menyampaikan Kepada mereka Ya Allah Dengan cara yang bagus Ya Allah Dengan cara yang Bakal mereka terima Dan bimbinglah kami Ya Allah Untuk membawa mereka Kepada kebenaran Ya Allah Muliakan kami di dunia Dan di akhirat Ya Allah Muliakan wanita-wanita kami Ya Allah Dan jadikan kami Lia kaum pria Yang bisa memuliakan Wanita kami Ya Allah Dan jadikanlah Masyarakat kami Masyarakat yang mulia Di hadapanmu Di dunia dan di akhirat Jauhkan kami dari Sebab kehinaan Ya Allah Jauhkan kami dari Sebab kenistaan Ya Allah Ya Allah Jika ada di antara Mendengar suara ini Mendengar acara ini Ada di antara mereka Wanita-wanita Yang masih melanggar Dari apa yang kami sampaikan Kami mohon Berikan kemudahan Kepada mereka Sehingga mereka Tidak harus berpergian sendiri Sehingga perlu ditemani Oleh orang-orang Yang mereka cintai Dari mahrumnya Jika ada di antara kami Ada wanita yang harus Pergi jauh Ya Allah Mencari rupiah Mencari uang Lalu meninggalkan mahrumnya Dan ditemani mahrumnya Ya Allah Kiringlah Dekatkan mereka Pada mereka Rizki yang halal Sehingga mereka Rizki yang mudah Sehingga mereka Tidak harus meninggalkan Jauh rumahnya Tidak harus meninggalkan Jauh keluarganya Ya Allah Berikan segala kemudahan Di dunia Sebagai muqotimah Kemudahan Kelak di akhirat Di surgamu Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Meliakan kami di dunia Dan mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Ya Allah Jika ada yang sakit Sembukan yang punya hutang Mudahkanlah kami Dan bayar hutang kami Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Ya Allah Berikan kepada kami Mudah Kemudahan Untuk mengucapkan Kalimat yang benar Dan jadikanlah Kebenaran yang kami ucapkan Ini akan didengar Orang lain sebagai kebenaran Ya Allah Dan jauhkan kami Dari salah faham Lalu Jauhkan kami Dari salah mengucapkan Dan jauhkan kami Semua dari salah mendengar Ya Allah Dan jauhkan kami Semua dari salah memahami Ya Allah Berikan kepada kami Pemahaman yang benar Pemahaman yang menghantarkan Kepada kemuliaan Keridoanmu Ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami Semua Ya Allah Berpanjang dalam Mutaatan serta Sehat wal-abian Dan berikan kepada kami Semua khusrul khatimah Mati dan berikan iman Ya Allah Iman Ya Allah Iman Iman Rabbana atina Alhamdulillah 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 Tidak Dik Dalam Kalau Abu Hanifah Mengatakan tidak Masih lo ingat tadi Yang pertama bahasanya Pepergiannya seorang wanita Menurut Abu Hanifah Itu Biarpun pendek Tetap harus Hitam manis Bahkan dengan Oleh Mahrumnya Tapi menurut jumlah ulama Kalau Pempergian yang dekat Kurang Dengan izin ya Di tempat yang Tempat baru Apa Terus kemudian Kemudian Mana Hujjah-hujjah yang dipakai oleh para ulama Di dalam hal ini Yang sebetulnya kita tidak butuh dengan ini semuanya Karena apa Ini sudah barang jadi yang disebutkan oleh para ulama Gak usahlah kita repot-repot Akan tapi Apa salahnya sih Kalau Kita menyebut hujah Untuk Untuk Meyakinkan Saya Baik Disebutkan dalam Riwayat yang banyak sekali Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan semalam Kecuali Harus ada Mahrumnya Dalam riwayat lain La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir Tidak diperkenankan seorang wanita Yang beriman kepada Allah dan hari akhir Antusafiro yauman walilatan Melakukan perjalanan Sehari dan semalam Dalam riwayat Baridan Satu barit Satu pos Kemudian dalam riwayat lain lagi La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir Tidak di Ini hadis Tidak dihalalkan Tidak halal Maksudnya haram bagi seorang wanita Yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Untuk Antusafiro safaran Melakukan perjalanan Foko thalatati ayya Min fasaidan Melebih dari tiga hari Illa wa maha abuha Joli dikerjai oleh bapaknya Atau Akuha Atau saudaranya Atau Zawjuha Atau suaminya Atau Ibnuha Atau anaknya Atau Hadis ini dilihatkan oleh Imam Ahmad Imam Muslim Dan Imam Tirmidhi Kemudian dalam riwayat lain Imam Ahmad Imam Bukhari Dan Imam Muslim Meriwayatkan La tusafirul mar'atu thalatan Illa wa ma'adu mahrumin Tidak diberikan Seorang perempuan Melakukan perpergian Tiga hari Kecuali dibarengi oleh Duh mahrum Lah Lah ini riwayatnya kok Tentang macam-macam Ada tiga hari Ada Satu hari ini Bagaimana Apa yang dimaksud dari itu semuanya Imam An-Nawawi Rahimahullah Tuhan sudah menjelaskan Masalah yang demikian ini Berbeda-bedanya Lafad ini Bukan karena Berbeda-bedanya Lafad ini Karena berbeda-bedanya Kejadian Suatu ketika Ada orang datang Ada orang Berpergian perempuan Apakah boleh Berpergian satu hari Satu malam Dijab oleh Nabi Muhammad Tidak Tidak boleh Ada lagi Tiga hari Tiga malam Yang Rasulullah Dijab apa Tiga boleh Jadi ngomong Kalau ada orang Mau pergi Tiga hari Tiga malam Maka tidak boleh Dia Kecuali ada mahrum Sehari semalam Bagaimana Kalau ada perempuan Mau pergi Sehari semalam Tidak boleh Kecuali dengan Kalau satu barit Satu pos Masafah kosor Orang ini Boleh dikosor Itu 84 kilo Bagaimana ya Rasulullah Orang kalau mau Bergian satu barit Itu adalah Tidak diperkenankan Kecuali dengan mahrumnya Jadi berbeda-bedanya Ini bukan berarti Pertentangan Tidak Tapi karena Banyak kejadian Sehingga disimpulkan Oleh para ulama Adalah Paling sedikitnya Adalah perjalanan Sehari semalam Yang diperkirakan Itu adalah Perjalanan wajar Unta itu Lalu dihitung Menjadi berapa 84 kilo Atau apa itu Maka itulah Jadi Yang disebut Pepergian Jauh Itu adalah Pepergian yang Pepergian yang Tidak kurang dari 84 kilo 80 kilo Itu dari mana Itu istimbadnya Dari barit itu tadi Jadi ada Ada Nabi Ma'am Jadi biarpun Satu barit itu bisa Ditempuh satu jam Biarpun tidak Sehari semalam Tetap Jadi ulama itu Memahami hadis Nabi itu Tidak hanya Mungkin Tiga hari Tiga malam Berarti saya Mau ke Misalnya Saya mau ke Australia Cuman dua jam Berarti gak apa-apa dong Kan tidak sehari semalam Gitu ya Bukan itu Makanya harus melihat Hadis yang lainnya Sebab Nabi Muhammad Tiba-tiba menyebut jarak Sehingga dikumpulkan Antara hari dan jarak Sehingga dikumpulkan Hari itu umumnya adalah Hari Hari sehari semalam Itu umumnya adalah Di Sehari semalam itu Kalau ada perjalanan itu Diperkirakan mencapai 84 km Jadi kesimpulannya Sudahlah Itu adalah pekerjaan ulama Dari riwayat-riwayat Yang banyak tadi Mulai dari tiga hari Ada dua hari Ada satu hari Kemudian satu barit Satu pas Ini Disimpulkan Yaitu Masa Fatul Qasri Jadi Kalau ada seorang perempuan Ingin melakukan perjalanan Yang Perjalanan itu Adalah perjalanan Yang boleh dikosor Setelah itu Yaitu 84 km Lebih dari itu Maka Dia tidak diperkenankan Kecuali dengan Mahrumnya Jika Itu adalah Pekerjaan Yang sunnah Pembergian yang sunnah Atau yang mubah Tapi kalau wajib Haji dan umrah tadi Dia boleh dengan wanita Yang banyak menurut Matam Imam Syafi'i Tapi kalau untuk meninggalkan Negerinya yang kafir Boleh Biarpun tanpa Dengan mahrum Sekalipun Jadi ada pembahasan Tiga tadi Ada pun sebetulnya Hujah-hujah yang lain InsyaAllah nanti Akan kita sambung Sedikit demi sedikit Dan juga perkataan Para ulama Mungkin setelah ini Kita akan sambung Bagaimana perkataan Para ulama Pendekar-pendekar Ilmu hadis Seperti Ibn Hajar Al-Haytam Al-Asqalani Dalam Fatul Bari Yang menjelaskan Seperti apa Kemudian para ulama-ulama Di dalam matab kita Imam Syafi'i Dan matab-matab yang lain Untuk menjelaskan Riwayat-riwayat tersebut InsyaAllah akan kita Jelaskan setelah Setelah berikut ini Baik Baik sahabatku semua Kita tadi sudah mendengarkan Sebagian tentang Penjelasan Tentang tema kita Pada pagi hari ini Dan jangan kemana-mana Sahabatku semua Karena kami akan kembali Setelah yang berikut ini Kembali bersama Al-Zan dan Kang Lozi Tentunya di program Benang Merah Ada beberapa SMS Yang sudah masuk Di Kang Lozi Cukup lumayan banyak Kayak Kang Lozi SMS yang sudah masuk Yang kebetulan Ada yang sesuai Dengan tema kita Pada pagi hari ini Baik Uzan bacakan dulu nih Yang via SMS di 963 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Zahro di Lumajang katanya Bagaimana kabarnya Buya Yahya pagi hari ini katanya Semoga selalu dalam kebaikan Amin Saya mau tanya Buya Katanya Saya punya saudara perempuan Katanya Dia kuliah di salah satu Universitas di Lumajang Dia sering keluar Dengan teman laki-laki Kuliahnya katanya Dengan alasan Belajar kelompok Saya sering mengingatkan Saya sering mengingatkannya Buya akan Tetapi Tidak dihilangkan Mohon penjelasannya Buya Saya harus bagaimana lagi Syukuran kathir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan sudah ada penerbangan masuk Kita coba angkat ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya dengan siapa Di mana Pak Dari pegambiran Dari pegambiran Mangga pertanyaannya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Allah selalu Lindungi Kuliah sekeluarga Amin 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 Ini apa Hukuman Potong tangan Tambuk Dan yang lainnya Tapi Kenapa hukum tersebut Tidak diberlakukan sekarang Padahal kita kan sebagai umat Islam Kenapa Apa dasar Dasar hukumnya Islam tak memperlakukan Hukum begitu Dan apa yang banyak Untuk dalam kehidupan kita Cukup sekian Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ada Sahabat kita yang tadi ada di Pegambiran Baik Mungkin kita nantikan lagi Satu penelepon ya Barangkali kita coba nantikan Satu penelepon berikutnya Di 0211 Eh sudah ada yang masuk Baik kita angkat saja Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujuannya apa ini Jangan mengatakan Pokoknya jangan suudan lah Wahai para wanita Dengan syariat Nabi Muhammad Kadang-kadang ada orang suudan Kalau suudan itu Allah menjelekan hati anda Anda kenapa gini aja juru izin Subhanallah Lah kalau anda terlambat kan nyarinya jelas ya Kan tidak tahu barangkali ada yang mengganggu anda Kalau suami tahu Kamu pergi kemana Aku pergi ke tempat ini Oh ya Jampai jam berapa Sampai sore Lah kok sore belum datang Apakah anda enak Kalau dijemput akhirnya Enak-enak Kenapa kamu terlambat Oh gak apa-apa Oh kirain ada apa-apa Nah ini sebenarnya memuliakan wanita Memang ada sebagian wanita Yang memang ini Gaya hidupnya orang barat itu Sudah di Mengeracuni mereka Dipikir dengan jalan sendiri Ini adalah suatu kemuliaan Dipikir ini suatu kemuliaan Bahkan pernah suatu ketika ada Orang yang Merasa dirinya adalah istrinya Seorang alim Di satu tempat Akhirnya waktu kita berbicara tentang Kemuliaan wanita Di saat hak pergi Harus ditemani Apalagi pepergian yang jauh Harus ditemani oleh mahrumnya Ternyata dia mengangkat Suara lantang Setengah mengecek syariat Saya itu dari Surabaya Jakarta berangkat Sendiri aja Gak ada masalah Ini kok repot bener Subhanallah Akhirnya karena Dia merendahkan syariat Nabi Muhammad Kami pun Di 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 forum tersebut Kami hanya bercerita Cobalah ada di antara Kali anda Para pendengar Para hadirin semuanya Untuk membawa alat Soting Ada dua wanita Yang hendak pergi ke Jakarta Yang satu adalah wanita Yang kemana pun Tidak pernah Kecuali harus dengan suaminya Lihatlah dari awal Tia perjalanan Sampai di Jakarta Dan kembali lagi Alangkah Bagaimana Kira-kira yang baik yang mana Yang ditemani oleh sang suami Lihat Mau beli tiket pun Suami yang membelikan Istri suruh nunggu Setelah itu Naik ke atas Apa Nyebrang pun Ternyata dijaga oleh sang suami Angkat tasnya Ke atas kereta pun Suami yang mengangkatkannya Lalu didudukkan di kursi yang baik Kemudian sampai di Jakarta Mau ke kamar mandi pun Ternyata tas-tasnya Yang megang adalah Suami Dan istri begitu mudahnya masuk Tuh Sampai balik lagi Ini adalah istri Ini wanita yang pertama Coba yang satu Yang sok hebat pergi sendiri Kasian bener tuh Ngantri Beli keret karci Mau ngangkat tas sendirian Mau kamar mandi bingung Ah Menyebrang saja Coba dia kan Wanita itu Malu akhirnya Jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad Perlu direndahkan Orang yang merendahkan Syariat Nabi Muhammad Kalau anda ternyata Wanita yang belum bisa ditemani oleh Mahrum anda Mungkin suami atau adik Cukup anda menengahkan tangan Ya Allah Oh aku ingin dimuliakan oleh kaum laki-laki Aku ingin dimuliakan oleh mahrumku Aku ingin dimuliakan oleh suamiku Sehingga kemana pun pergi Aku disapai oleh suami Kenapa sih gak mau doa begitu Ada sebagian orang mengatakan Kok aneh ada wanita Didamping oleh sang suami gak mau Kan aneh Bagaimana Didamping oleh kecintaannya Kau tidak mau Ada yang rusak barangkali di hatinya ini Ini adalah hal-hal yang harus Harus kita Kita sentuh hati kaum wanita ini Berberkian dengan suami Alakah indahnya Dengan mahrum Dengan abangnya Dengan bapaknya Kalau dengan sendirian Mohon maaf ya Hal dari orang-orang yang Di kolbihi Yang di hati mereka ada sakit Memperhatikan Cara berlenggang anda Kecantikan anda Semuanya anda Masya Allah Orang mungkin menggoda anda Tidak pernah ada terjadi Pemerkosaan Di saat ada bapak dan ada Anaknya yang normal Atau saudaranya Pemerkosaan bagaimana terjadi Di saat perempuan Pemerkian sendirian Dan sebagainya Itu Kenapa kita tidak belajar Dari ini semuanya Syariah Nabi Muhammad Dan syariah paling dasyat Nah ini Jadi peperkian yang Dekat Itu menurut Madhab Jumbur Ulama Adalah Boleh tanpa ditemani mahrum Tapi tetap harus Dapat izin Jika tempat itu Adalah tempat yang baru Atau tidak pernah Diketahui oleh sang suami Tujuannya adalah Barangkali terlambat Atau apa Mudah mencarinya Tapi kalau sudah tempat Yang sudah disepakati Maka Sang istri Tidak usah perlu izin Misalnya ke kantor Kesekolahan Itu boleh Boleh saja Tidak ada masalah Karena kalau ada apa-apa Terlambat Sang suami bisa langsung Ketempat itu Ini amanat Wahai kaum wanita Kalaupun anda ingin menambah Katakan Bahwasannya saya nanti akan Akan menambah Pergi mau ke pasar sekalian Jadi jangan sampai Suami nanti Mencari anda Susah Di saat anda perlu pertolongan Ini yang harus kita perhatikan Wahai para wanita Yang semoga senantiasa Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdo'alah anda seperti itu Berdo'alah yang Ya Allah Berikan saya suami Yang selalu lengket Kepada aku Ngantarkan aku kemana-mana Akan enak begitu Menghormati Memuliakan ini Jangan sampai terlepeti Di hati anda Merendahkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang itu semua menjadikan Wanita itu tidak mulia Karena apa Merendahkan syariat Berhak untuk direndahkan oleh Allah Yang memuliakan syariat Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini Yang tempatnya dekat Ini harus dengan I Ilin Menurut Madhab Jumhur ulama Nah Sekarang Bepergian Ketempat yang jauh Selain daripada Yang pertama dan kedua tadi Bepergian di tempat yang jauh Selain dari Untuk Meninggalkan tempat Yang membahayakan Sama Meninggalkan negeri Negeri harap Negerinya orang kafir Kalau tadi negerinya orang kafir Boleh seorang wanita Meninggalkan negeri tersebut Ya Tanpa mahrum Sekalipun Itu disepakati Tidak ada yang khilaf Dalam hal ini Yang kedua Untuk melaksanakan haji Dan umrah yang wajib Maka seorang wanita saat itu boleh Menurut Menurut Madhab Imam Syafi'i Di saat ditemani dengan Wanita yang Thikad Wanita yang bisa dipercaya Kemudian ini Di saat Bepergian jauh Bukan untuk yang wajib Bepergian jauh Di saat bukan untuk yang wajib Ini disepakati oleh Para ulama Bahwasannya Itu tidak diperkenankan Neng Demi kehormatan anda Ini anda tidak diperkenankan Apalagi ziarah namanya Wali Songo Dan sebagainya Yang semua itu adalah Sunnah Jika tidak ditemani mahrum Masya Allah Bahkan ada Rupanya dia tidak mengerti Makna daripada Menjalankan sebuah perjalanan Untuk menjadi kemuliaan Barangkali ada Zaman sekarang kan Zaman rusak Yang budaya-budaya kafir Sudah masuk ke tempat kita Gaya pacaran Hidup berpacaran Sehingga ziarah Wali Songo Dengan pacarnya Kira-kira apa yang didapat Ini kan Masya Allah Pacaran itu sendiri Andalah sudah melanggar Karena makna Wala taqrabuzina Saat ini adalah Itu pacaran Wala taqrabuzina Yang dilarang itu Wala taqrabuzina Itu memangnya apa Ya itu Mulai dari SMS-an Berduaan Dan sebagainya Ya itu yang dilarang oleh Syariat Nabi Muhammad Jadi maka anda tidak Tidak usah memaksa Kalau ada ziarah Wali Songo Atau yang lainnya Atau ziarah kemana Apalagi rekreasi Rekreasi yang mubah Ya Rekreasi Masya Allah Jika anda tidak ditemani Oleh mahrum anda Maka hurmiah hukumnya Adalah haram Sehingga sepanjang Perjalanan anda Anda tidak boleh Mengkosor sholat Istighfar harus banyak Mungkin barangkali Anda yang mendengar ini Ada di tengah perjalanan Harus banyak istighfar Jika anda tidak punya Mahrum Ini adalah hal yang Sering dikesampingkan Dan kalau orang Mengesampingkan Atau meremehkan Syariat Nabi Muhammad Dia akan dipersulit Sampai ada yang berkata Soalnya Kok repot saya ngantarkan Kalau harus dihantar sana Kan perlu biaya Benar Akhirnya dikurangi duit anda Kalau anda memang khususkan Saya harus dengan suami saya Agendakan itu semuanya Allah akan berikan rezeki Untuk memuliakan itu semuanya Seorang bapak Anaknya dibiarkan Begitu saja Pergi dari Jawa Timur Ke Jawa Barat Atau dari Jawa Barat Ke Jawa Timur Anak perempuan Untuk melaksanakan sekolah Kalau ditanya Kenapa tidak kau hantarkan Jawabannya apa Biaya Ketahui lah Itu sebetulnya Mengatakan bahasanya Ternyata untuk menjalankan Syariat Nabi Muhammad Allah itu tidak menolong Seolah-olah anda ngomong begitu Itu kan kurang ejar pada Allah Padahal Selagi anda ingin menjalankan Syariat Nabi Muhammad Allah pasti bantu Yang menuju Yang berjuang di jalan Allah Allah akan pasti bantu Itu semua Itu adalah Globalnya Perkataan para Ahli fikir Di dalam hal ini ya Jadi kalau bepergian Jauh di luar Bepergian jauh Selain Selain daripada Meninggalkan negeri kafir Atau meninggalkan tempat Yang terjadi Kemesuman Kehinaan Zina dan sebagainya Atau selain Haji yang wajib Dan umrah yang wajib Maka bepergian jauh itu Adalah tidak diperkenankan Oleh para ulama Itu disepakati Jumur ulama Disepakati oleh ulama Tidak ada yang berbeda Di dalam hal ini Kecuali tadi Imam Abu Hanifah Itu Abu Hanifah pun adalah Ya Di dalam Abu Hanifah Di dalam bepergian yang Yang pendek Tadi ya Bepergian pendek Bahkan Abu Hanifah Di dalam bepergian yang pendek pun Tetap Izin haji yang wajib Termasuk umrah yang wajib Maka Jumhur ulama Jumhur ulama Mengatakan Tetap harus ada Mahromnya Barangkali ini fatwa yang Tidak melihat fatwa yang lain ini Yang dimunculkan Sebagian orang Yang meragukan Sebagian ibu Yang mau bepergian haji Tiba-tiba Menjadi gundah hatinya ragu Karena mendengar fatwa Yang satu ini Padahal ada pendapat yang lainnya Ini Mata'ah mengatakan bahwa Tidak diperkenankan Seorang wanita Untuk melaksanakan haji Sekalipun Biarpun itu haji wajib Jika tidak dibarengi Dengan mahrum Tidak beserta anaknya Atau suami Suami itu adalah Biarpun bukan mahrum Akan tetapi Dalam riwayat Disebutkan Ilama dimakhrumin Atau zaujin Nah disitu diartikan Para ulama Suami juga termasuk Karena suami Intinya orang yang menjaga Kehormatannya Dari keluarganya Yang mahrum Suami termasuk Yang menjaga kehormatan Nah Itu tidak diperkenankan Menurut jumhur ulama Termasuk di dalamnya Adalah madhabnya Imam Abu Hanifat Radiyallahu Anhu Dan Imam Ahmad bin Hanbal Dalam riwayat juga Imam Malik juga Yang seperti itu Kemudian ini adalah Cici caat Untuk melaksanakan Ibadah Haji Atau pembergian yang Yang pertama Haji yang wajib Atau Haji yang dinadarkan Dia sudah terlanjur Nadar ya Kemudian Menurut Madhab kita Imam Ash-Syafi'i Radiyallahu Anhu Pembergian haji Dan umroh Yang wajib saja ya Atau sesuatu Yang wajib Hukumnya Asalkan wajib Disitu memang ada Apakah wajib Yang lainnya Dimasukkan dalam bab ini Ternyata para ulama Dalam madhab Imam Ash-Syafi'i Memasukkan wajiban-kewajiban yang lain Intinya pembergian wajib Boleh tanpa mahrum Tapi Ada dua syarat Yang pertama adalah Biarpun tidak dengan mahrum Tapi dengan nisak Wanita-wanita yang bisa dipercaya Wanita-wanita yang bisa dipercaya Urusan agamanya Ini Rombongan Rombongan Wanita yang bisa dipercaya Dalam urusan agamanya Ini rombongannya Rombongan wanita Wanita bukan wanita fasek Kalau wanita pezina semuanya Tidak boleh berkumpul dengan mereka Akan Tapi wanita yang Memang Tidak terbukti Dia itu melakukan dosa-dosa gede Bukan yang biasa Melakukan kemaksiatan Secara terang-terangan Itu Boleh melaksanakan imbah daji Dan ini Yang memudahkan ya Madhab Syafi'i Pendapat ini yang memudahkan Dan Sehingga wanita haji Di Indonesia ini Insya Allah lah Orang haji Tidak ada ya Ya orang haji Memang ada yang fasek kan Akan tapi di antara Satu rombongan pesawat Atau rombongan bis itu Tentu ada wanita-wanita yang bisa dipercaya Yang didamping oleh suaminya Yang juga jujur dan benar ya Itu jadi Ini sangat memudahkan Pendapat ini Dan ini adalah Pendapat yang dikukurkan oleh Madhab Imam Syafi'i Dan juga Madhab Imam Malik Ada sebagian Madhab Malik Memfatwakan yang ini Ini Jadi tidak disyaratkan Tapi Syaratnya harus Dengan wanita tikot Wanita banyak Dan kedua adalah Aman di dalam perjalanan Tentunya Artinya aman di dalam perjalanan Tidak bakal terdanggu oleh sesuatu Hanya gara-gara tidak adalah lakinya Baik Ini adalah Masalah pepergian untuk melaksanakan Ibadah haji Kemudian Untuk pepergian yang lainnya Selain melaksanakan ibadah haji Tentunya pergian-pepergian yang sifatnya mubah Atau sunnah umroh tambahan Haji tambahan Kalau itu Itu sudah disepakati Tidak diperkenankan oleh Para ulama semuanya Melakukan hal-hal yang tidak wajib Itu Itu hukumnya adalah haram Nah ini yang perlu kami Kami tegaskan Sebelum kami Menyentuh kepada dalilnya para ulama Memang sebetulnya tidak perlu berdalil Karena dalil itu kerjaan para ulama Tapi untuk menguatkan Untuk memberikan Ketenangan batin kita Ini yang karena saat ini Banyak fitnah orang Sok berdalil-berdalil Maka nanti kita akan hadikir dalil Itu globalnya semacam itu Jika pepergian untuk yang sunnah Maka Pembergian Mohon maaf tadi sebelum kita batasi Pembergian sejauh mana ya Nanti insya Allah kita jelaskan Pembergian yang jauh Yang melebihi daripada Jarak yang bisa dikosor 84 kiri Jadi lebih dari itu Termasuk haji Tadi kita bahas Jadi kalau bepergiannya seorang wanita Selain daripada tadi Dua Berarti ada dua Baik Yang ketiga ya ini ya Jadi yang ketiga Pembergiannya seorang wanita Ada dua macam Tempat yang pendek Dekat Sama tempat yang Jauh Tempat yang pendek itu adalah Dekat itu adalah Di saat Tidak melampaui Masa Fatul Qasri Jarak yang boleh dikosor Sebelum 80 km Sebelum 80 km Ada pun Perjalanan yang panjang adalah Lebih dari 84 km 84 km Nah Nah di saat seperti ini Kita bahas dahulu tentang Yang Apa namanya Yang pendek dulu atau yang pandang Yang pendek dulu ajalah Pembergiannya wanita di Jarak yang Kurang dari 84 km Yang kurang dari 84 km Ini ada Pendapat yang pertama Ini adalah diambil oleh Imam Abu Hanifat R.A. Sama Tidak ada beda Antara Pembergian pendek Dan jauh Menurut Imam Abu Hanifat Disitu memang Selagi itu Bukan yang wajib Maka Perempuan pun Tidak diperkenankan Demi kehormatan Seorang wanita Biarpun misalnya Hanya beberapa kilo saja Karena ya Dihawatirkan Dan ini sebetulnya Penghormatan yang luar biasa Kepada wanita Agar pergi kemanapun Ada yang mendampingi Ada yang mengawal ya Sekarang orang pergi Perlu pengawal Kalau ada wanita Dimendapatkan Pesan syariat semacam ini Katanya Kenapa pergi aja Pernah wanita harus dilihat Terlu Diikuti terus Dikuhuntit terus Memangnya mau dicurigain Melulu Ada sebagian orang Ngomong begitu Oh bukan dicurigain Anda dimulihakan Wahai wanita Anda dihormati Agar tidak ada yang berani Menggaguh Anda Sekarang lihat Presiden saja keluar Perlu Pengawal Anda dikawal Kalau tidak mau Ini kan aneh Ya memang Kalau sudah orang aneh Ya aneh Sepanjang hidupnya Ya aneh Kalau ada wanita Dikawal suami Cuman permasalahannya Kan tidak semua suami Bisa mengawal Sudahlah Kalau suami Anda Tidak bisa mengawal Anda Bukan harus mengatakan Tidak perlu kawalan Tidak Anda tetap perlu dikawal Demi kemuliaan Bagi Anda Wahai wanita Ini menurut Madhab yang di Madhab Imam Abu Hanifah Ini berbeda dengan Jumhur ulama Kalau Madhab Abu Hanifah Biarpun pendek Ya Jika itu adalah Tempat yang Yang Bahkan sampai Teracat Kalau seandainya Dia minta Apa namanya Pertolongan Sehingga jauh Untuk bisa menjangkau Tapi ini Ya kalau mau dipatuhi Luar biasa ya Sehingga perempuan itu Biar hanya di tempat-tempat Yang aman Saja Dia tetap cantik Tetap baik Tetap tidak macam-macam Ini adalah pendapat yang Diambil oleh Imam Abu Hanifah Dan itu dijelaskan oleh Para surah Surah Dalam bata'i Sana'i Ya Khasyah ibn Abidin Juga disebutkan Tapi ini berbeda dengan Jumhur ulama 4-3 madhab yang lainnya Yaitu Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal Harus ada Di perjalanan yang panjang Ya Yang tidak diperkenankan Adalah perjalanan yang Panjang Dan Kemudian Ini yang pertama ya Menurut madhab Imam Abu Hadapan menurut Madhabnya Imam Yang lain Imam Syafi'i Dan Imam Malik Dan Imam Ahmad bin Hanbal Selagi itu adalah Kurang dari Berapa 80 km tadi Maka Dia cukup dengan Izin Dari sang suami Jika Tempat itu Tempat yang Belum biasa Didatangi Kalau tempat yang Biasa Itu cukup Kesepakatan dari awal Misalnya Bang Saya mau kerja di sana Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurfilahmiyayul mursadin Wa'ada adihi wa'asuhabi ajma'in Amal ba'adhu Baik sahabatku Dimanapun anda berada Tentunya Pada program Menangmarah ini Kita Langsung ditemani oleh Narasumber kita ya Yaitu Tidak lain dan bukan Guru kami Yaitu Buya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Buya Pagi hari ini Semoga sehat Atau doa Para pendengar semuanya Semoga para pendengar Semuanya yang Baik ada di Cirebon Di luar Cirebon Selantiasa mendapatkan Hidayah bimbingan Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semakin cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulnya Cinta kepada Al-Fatihnya Nabi Muhammad Cinta kepada sahabat Nabi Muhammad Dan lebih bisa menghargai Para ulama-ulama Menghormati para ulama Yang akan mempermudah hati mereka Untuk patuh dengan fatwa para ulama Amin Dan yang akan kami hadirkan nanti Bukan fatwa kami Barangkali Harus disampaikan kepada semua yang Pendengar dimanapun Bukan fatwa dari Al-Bahjah Atau dari Bu Yahya Tapi semata-mata ini Kami ambil Dari para ulama-ulama Terdahulu Kita tidak membuat fatwa baru Kita bukan siapa-siapa Kita hanya menukil fatwa Yang sudah disebut oleh Para ulama-ulama Terdahulu Baik Terima kasih Dan Kang Ozzy Tema kita pada hari ini Apa ini Kang Ozzy Kang Ozzy Tema kita pada pagi hari ini Adalah Hukum Bagaimana seorang wanita itu Bepergian Bepergian Karena fenomena sekarang itu Banyak dengan Istilahnya Yang sok berani ya Kang Ozzy Saya itu kan hebat ya Saya itu kan berani Saya tahu jalan Saya akan keluar sendiri Kesana sendiri Itu sendiri Padahal Islam sendiri kan Mengatur bagaimana Agama itu Benar-benar memuliakan Seorang wanita Sehingga apa Sehingga Di dalam Islam Ingin bahwasannya Seorang wanita itu Kemana pun berada Dimana pun Dan mau kemana pun Dalam keadaan aman Kang Ozzy Di rumah pun aman Dalam pepergian pun Dalam keadaan aman Selalu gitu Mari kita sama-sama dengarkan Penjelasan dari guru kami Bu Yahya Tentang Tema kita pada pagi hari ini Dan kepada beliau Bu Yahya kami Bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'd Topik yang akan Kita angkat Pada pagi ini Para Pendengar yang semoga Senantiasa dimuliakan oleh Allah Terintas Begitu saja Di saat Melihat keramaian orang Persiapkan naik haji Disitu banyak orang Berkian Dan tiba-tiba Ada suara Masuk ke telinga kami Sebagian orang yang begitu Keras mengatakan bahwa Perempuan pergi Haji Kalau tidak dengan Mahromnya adalah Tetap haram Tidak sebagai ibadah Disilisih lain Banyak wanita-wanita kita Yang begitu mudahnya Meninggalkan rumahnya Untuk berpergian di waktu Di perjalanan Yang jauh Tanpa ditemani mahrom Ada dua kutub ekstrim Disini yang Yang satu Begitu Sempit dalam membatasinya Yang satu Ternyata longgar Karena kebodohannya Atau tidak mengerti Sehingga Perlu sekali kami Menghadirkan Bagaimana Pembergiannya orang Yang lagi mau naik haji Kemudian Atau yang lainnya Maka Kita akan Angkat Permasalahan Yaitu Pembergiannya seorang wanita Di saat Tanpa ditemani oleh Mahrom Mahrom dahulu Yang perlu kita ketahui Mahrom adalah orang yang Tidak boleh menikah Dengannya Dari bapak Dari kakek Dari anak Dari cucu Paman Itu semuanya adalah Mahrom Yang Tidak boleh dinikahi Dan syaratnya Mahrom yang menemani Adalah Mahrom yang Berakal Dan Mahrom yang Balek Bahkan Sebagian mengatakan Yang tidak Terbukti Kefasekannya Tetapi Itu tidak Sebab Biarpun Laki-laki itu Fasek itu Biasanya masih punya Kecemburuan terhadap Adik perempuannya Tapi memang Sebagian mengatakan Kalau seorang Laki-laki Fasek Tidak boleh menemani Adik perempuannya Dan mungkin Saat ini bisa saja Diterapkan yang demikian ini Sehingga banyak terjadi Kejadian-kejadian Yang aneh Saudara dengan saudara Melakukan perzinaan Semoga Allah Menjaga anak kita Semuanya Ini hanya karena Lemahnya pendidikan Atau rendahnya Atau Jarangnya Atau kurangnya Pendidikan agama Bagi Mereka-mereka Semuanya Jadi Pempergiannya Seorang wanita Ini bermacam-macam Yang pertama adalah Barangkali ada Beberapa keadaan Yang harus kita jelaskan Yang pertama adalah Wajib Disepakati bolehnya Pempergian seorang wanita Di tempat yang Sangat jauh sekalipun Di saat Darurat Yang pertama ini Keadaan yang pertama Adalah Di saat wanita itu Berada di satu tempat Yang tidak aman akan Kehormatannya Dan agamanya Ya Kehormatan dan agamanya Di kampung yang Na'udzubillah Di situ yang namanya Perzinaan mudah terjadi Pemerkosaan Pokoknya tidak aman Ya Yang dikhawatirkan akan Kehormatannya akan Ternodai Atau agamanya Di negeri yang kafir Darul Harb Maka di saat Seperti itu Disepakati oleh Para ulama Wanita ini Boleh meninggalkan Tempat tersebut Untuk mencari Keselamatan Jadi boleh Tanpa ada Nunggu mahrum Tidak usah Nunggu jemputan Yang penting Cepat meninggalkan Tempat tersebut Demi keamanan Dirinya sendiri Ini Bayangkan Masya Allah Meninggalkan Negeri kafir Negeri harab Darul harab Untuk menuju Negeri yang lebih aman Tetapi Sekarang Sebaliknya Hal ini yang terjadi Dari wanita muslimah Dari negeri yang baik Baik Ternyata hanya mencari uang Nanti di negeri yang Tidak ada agama Di sana Bukan negeri islam Negeri agama Ini yang perlu harus kita Sampaikan di tempat Semacam ini Tentunya Harus kita sambil berdoa Kepada mereka Yang sudah terlanjur Pergi ke negeri Negeri harab Negerinya orang kafir Sekali Itu diberi oleh Allah Penjagaan Aman dan sebagainya Dilindungi oleh Allah Ini hanya masalah hukum Yang perlu kita sampaikan Ada pun di saat adanya Pelanggaran Bagi kaum muslimin Atau muslimat Maka yang perlu kita Panjatkan terlebih dahulu Adalah doa kepada Allah Semoga Allah Memberikan keinsyafan Kesadaran kepada mereka Dan perlindungan Nah Dan setelah itu Kita memberikan ilmu Ilmunya seperti ini Jika bepergian Kalau bepergian Dan meninggalkan Dari tempat yang tidak baik Menuju tempat yang baik Itu adalah Tempat yang Kafir Tempat negeri kafir Darul harb Darul islam Itu adalah diperkenalkan Biarpun tanpa ditemani oleh Siap mahrum Termasuk Meninggalkan dari tempat Yang na'udhuwillah Disitu adalah Yang namanya Perzinaan Kehormatan wanita Sudah tidak ada Sehingga Ada kan Sebagian tempat Na'udhuwillah ada Biarpun di negeri Seperti apapun Ada satu kampung Yang semacam itu Kalau memang Benar-benar semacam itu Perzinaan Sudah tidak menjadi Tidak dianggap Sebagai sesuatu Yang memalukan Maka hijrah Dari tempat itu Boleh Demi keamanan dirinya Itu yang pertama Dan ini disepakati oleh Para ulama Dalam hal-hal Yang semacam itu Kemudian ada lagi Keadaan yang kedua Adalah Memperdukinya Seorang wanita Untuk melaksanakan Ibadah haji Yang wajib Ibadah haji Yang wajib Artinya ibadah haji Yang pertama Atau ibadah haji Yang dinadarkannya Sebab haji itu Ada dua ya Karena dinadarkan Atau karena Ibadah haji yang pertama Bagi seorang Seorang yang sudah mampu Orang-orang Seorang Seorang laki Seorang muslim Dan muslimah Nah Kalau beperkiannya Itu adalah Untuk melaksanakannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Kan Yudi Baikkan Yudi Silahkan Tanya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Wabarakatuh Ini saya mau Tanya tentang Apa yang disampaikan Oleh Buya Yang kemarin Acara Mirat Sahabat Radio Yang pertama Buya menjelaskan Tentang Kita itu Jangan ikut Kegiat sosial Kalau tidak ada Apa Di dalam agamanya Itu kan Sangat Sungguh rugi Nah Biasanya kan Dalam acara 17 Agustus Itu tuh Gimana Biasanya Acara-acara agama Di belakang Kan itu Yang diutamakan Malah Ya maaf Biasanya tuh Semacam Lomba-lomba joget Musik-musik Seperti itu Apa kita tetap Harus ikut Dalam agamanya Tapi Agama itu Malah di belakang Kan itu Misalkan Contohnya Lomba ngaji Seperti itu Ya Terus yang kedua Kemarin Buya Menjelaskan juga Ketika kita Berkeinginan Menikah Kita Harus Menyempurnakan Keimanan kita Nah Salah satunya kan Tentang Perubahan Nah Yang saya tanyakan Bagaimana Masalah Solusinya Saya kan Ya Sudah Dengerin Radio Bulama Tapi Menasa Kayak Belum ada Perubahan Minta Solusinya Ya Apalagi saya Mau nikah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Baik Bu Ya Mungkin Kita jawab dulu Pertanyaannya Dari tiga pertanyaan Yang tadi sudah Dibacakan Yang pertama Dari Zahro Yang di Rumajang Tentang Menanyakan Bagaimana Beliau punya Saudara Ya Saudari Saudari Perempuan Dia Guli Di Salah Satu Menjaga Saudarinya Maka Pasti Yakinlah Allah Akan Menjaga Anda Kemudian Yang perlu Kami Sampaikan Minta Petunjuk Seperti Apa Yang harus Dilakukan Yang pertama Hadirkan Permohonan Yang banyak Kepada Allah Tidak Cukup Ternyata Kita Mengajak Atau Mengingatkan Orang Dengan Lidah Kita Khawatir Kita Hanya Menampilkan Kesombongan Kita Yang Merasa Sudah Lebih Baik Dari Dia Padahal Kita Belum Tentu Menginginkan Kebaikan Yang Sesungguhnya Jadi Cara Mengajak Yang Benar Itu Sebelum Sebelum Melakukan Dengan Tindakan Duhir Mengingatkan Dan Menegur Memohon Kepada Allah Dan Itu Luar Biasa Yang Bakal Merubah Jadi Anda Banyak Berdoa Kepada Allah Kemudian Kecemburuan Anda Sudah Benar Dan Mengingatkan Anda Barangkali Harus Dengan Tidak Boleh Posen Dan Tidak Boleh Putus Asa Ada pun Keharumannya Sudah Sangat Jelas Apalagi Untuk Belajar Bersama Alasannya Dikemas Bersama Tapi Nanti Bagaimana Selanjutnya Itu Tanda Kekhawatiran Anda Memang Kita Tidak Boleh Menuduh Orang Dengan Zina Dan Sebagainya Tetapi Kekhawatiran Ini Kan Makna Kecintaan Takut Terjadi Apa-apa Dan Hati-hati Berduaan Yang Lelaki Dengan Perempuan Itu Diharamkan Biarpun Untuk Mengajar Al-Quran Tidak Boleh Berduaan Biarpun Untuk Ngajar Al-Quran Apalagi Ngajar Ilmu Yang Lainnya Jadi Harus Perhatikan Jadi Kecemburuan Anda Sudah Benar Zahra Tinggal Anda Tidak Boleh Bosan Yang Kedua Tidak Boleh Bosan Untuk Selalu Mengingatkan Dan Ingatkan Dengan Bahasa Kasih Dan Cinta Kemudian Setelah Itu Anda Mengambil Cara Yang Paling Bagus Yang Paling Lembut Mungkin Ada Dua Hal Bukan Disaat Anda Melihat Dia Melakukan Kesalahan Tapi Serta Merta Anda Tegur Saat Itu Jadi Kadang Anda Harus Memilih Waktu Yang Tepat Untuk Mengingatkannya Yang Kedua Kebenaran Tidak Harus Diucapkan Oleh Lidah Anda Sendiri Baiklah Anda Bisa Minta Tolong Kepada Orang Yang Bakal Didengar Oleh Dia Atau Mungkin Anda Mengirimkan Surat Yang Manis Yang Bagus Ikhlas Kedua Kadang Masalah Kedudukan Mungkin Kita Adik Dia Lebih Tua Itu Menghalang Juga Jadi Ingat Kebenaran Tidak Harus Diucapkan Saat Itu Yang Kedua Adalah Kebenaran Tidak Harus Diucapkan Oleh Lidah Anda Sendiri Dan Yang Penting Anda Menginginkan Dia Baik Itu Adalah Kemuliaan Bagi Anda Dan Semuanya Dari Kita Harus Pakai Prinsip Semacam Itu Dalam Menyampaikan Kebenaran Berdoa Yang Kedua Adalah Berusaha Dengan Bermacam Macam Cara Yang Baik Tentunya Kemudian Harus Kita Fahami Dalam Menyampaikan Kebenaran Dengan Dua Hal Tersebut Baik Mudah-mudahan Sahabat Sahra Bisa Terpuaskan Dengan Jawaban Bu Yang Tadi Disampaikan Baik Kemudian Ada Pertanyaan Tentang Hukum Katanya Hukum Potong Tangan Cambuk Dan Kenapa Hukum Itu kan Hukum Islam Hukum Yang Paling Adil Yang Paling Tepat Di Saat Tidak Diterapkan Di Indonesia Karena Memang Negara Kita Bukan Negara Hukum Islam Jangan Ditegakkan Hukum Ini Masya Allah Sungguh Keamanan Sekarang Apa Tidak Terjadi Apa Tidak Terjadi Kejahatan Di Indonesia Kita Barangkali Kita Pernah Menyebut Masa Jahiliah Pada Zaman Nabi Zaman Jahiliah Zaman Ngeri Zaman Doa Tetapi Ternyata Kejahilian Saat ini Lebih Dasar Dari Saat Itu Zaman Jahiliah Itu Walaupun Ada Terjadi Adalah Bapak Membunuh Anak Perempuan Tapi Sekarang Ibunya Penyekik Anaknya Juga Ada Banyak Kalau Kejadian Dalam Zaman Jahiliah Adalah Terjadi Perzinaan Tapi Tidak Pernah Terjadi Sejarah Seorang Bapak Menjinai Anaknya Tidak Ada Tapi Di negeri Kita Masya Allah Jadi Kejadian Kita Lebih Dasar Kenapa Itu Semuanya Karena Tidak Ada Syariat Nabi Muhammad Zaman Jahiliah Setelah Itu Ada Islam Syariat Nabi Muhammad Sungguh Membawa Kemaslahan Ada pun Masalah Potong Tangan Kenapa Tadi Hikmah Kenapa Harus Ada Potong Tangan Seolah Mengerikan Potong Tangan Itu Untuk Menjaga Hak Kalau Orang Dibagi Dibagi Empat Lagi Jadi Nisabnya Zakat Dibagi Dua Dibagi Empat Jadi Kalau Nisabnya Zakat Berapa Nisabnya Emas Adalah Anggap Saja Tiga Juta Bagi Dua Puluh Itu Berapa Tiga Juta Bagi Dua Dua Puluh Adalah Mungkin Ada Satu Juta Lebih Satu Juta Lebih Bagi Empat Tiga Ratus Lima Jadi Kalau Ada Orang Mencuri Uang Nilainya Lebih dari Tiga Ratusan Empat Ratus Maka Dia Boleh Dipotong Tangannya Kalau Lebih Kurang Dari Itu Hanya Ditazir Saja Kenapa Seperti Itu Kok Kecam Sekali Oh Bukan Kalau Tidak Mencuri Juga Tidak Dipotong Kan Kecam Bagaimana Kalau Tidak Mencuri Tidak Dipotong Dan Itu Prosesnya Tidak Setiap Orang Dituduh Langsung Dipotong Harus Ada Pembuktian Dan Sebagainya Tidak Boleh Hanya Misalnya Ada Orang Jahat Tiba 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 Masuk Barang Ke Lemarinya Orang Lalu Dipotong Tangannya Tidak Harus Ada Proses Yang Harus Teliti Hati-hati Dan Kemudian Kenapa Harus Potong Tangan Karena Apa Itu Tangan Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Yang Berani Mengambil 300 Tidak Mustahil Suatu Ketika Mengambil 10 Juta Karena Permasalahnya Bukan Masalah Tangga Masalah Mengambilnya Tapi Amanat Di hatinya Sudah Tidak Ada Dia Masih Jadi Orang Kecil Tapi Kalau Sudah Menjadi Bejabat Menjadi Orang Besar Ini Bisa Mengembat Yang Banyak Itu Makanya Diberi Pendidikan Saat Itu Kalau Ini Hukum Dijalankan Sudah Sungguh Tidak Ada Pencurian Aman Kemudian Masalah Perzinaan Orang Harus Kehidupan Sehingga Orang Tahu Kalau Dia Membunuh Bakal Dibunuh Dia Akan Undur Diri Daripada Aku Nanti Dibunuh Mending Tidak Usahlah Marah Marah Seperti Apapun Ini Yang Harus Difahami Ada Negeri Negeri Yang Katanya Memertahankan Hak Asasi Manusia Setelah Tidak Benar Masa Ada Hukum Bunuh Hukum Bunuh Itu Menudai Hak Asasi Manusia Kami